Hutan rimbun yang dikelilingi bambu tinggi, jembatan kecil, aliran air, dan sebuah rumah. Setelah meninggalkan kolam transformasi naga di Danau Ungu, Zhang Fan tidak berlama-lama. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang ke tempat ini. Tak jauh di depan, sebuah rumah besar yang familiar mulai terlihat. Selama beberapa dekade terakhir, dari prefektur Qin ke dunia bawah tanah, dan kemudian ke luar negeri, bertarung dan membunuh sepanjang jalan, Zhang Fan tidak pernah merasa lelah atau letih. Namun, sejak dia menemukan kakeknya lagi, perasaan ini akan muncul dari waktu ke waktu. Jika pada saat kritis, ketika orang-orang bersekongkol satu sama lain, atau dalam pertarungan hidup dan mati, perasaan ini akan langsung ditekan, hanya menyisakan kekosongan. Hanya dengan begitu ia dapat melihat semuanya. Namun, ketika ia sedang senggang, ia akan membiarkan perasaan ini mengalir melalui tubuhnya seperti air yang mengalir, menikmati perasaan rindu kampung halaman. Terkadang, keluarga mungkin bukan beban. Memiliki seseorang untuk dikhawatirkan juga merupakan bentuk kebahagiaan. Pada saat-saat seperti ini, ketika Xiao Chen berpikir tentang bagaimana ia akan memiliki waktu yang lama setelah memasuki alam bintang surgawi dan sebelum ia kembali ke prefektur Qin dalam seratus tahun, ia tidak perlu berlarian, ia tidak perlu memikirkan rencana jahat, ia tidak perlu bertindak gegabuh, dan ia akan dapat menghabiskan waktu bersama keluarganya. Perasaan bahagia itu segera memenuhi dirinya, seolah-olah mendesaknya untuk bergegas. Berderak Dengan suara berderak, pintu kayu dan tanaman merambat yang menutupinya perlahan terbuka, memperlihatkan wajah tua yang dikenalnya. Wajah keriputnya berseri-seri dengan senyum yang paling cemerlang. Kakek, aku kembali. Sambil tersenyum, Xiao Chen melangkah maju. Kakek, Siang Ming, Xiao Long, dan banyak wajah lain yang dikenalnya langsung memenuhi pandangannya. Anakku, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Setelah memasuki halaman, mereka duduk di pavilion di tepi danau. Panasnya musim panas langsung tertahan oleh air yang sejuk dan rindangnya pepohonan. Seperti suasana hati semua orang saat ini, suasananya menyegarkan dan riang. Aku baik-baik saja, kakek. Dunia ini begitu luas. Tidak banyak orang yang bisa menyakitiku. Zhang Fan tentu saja tahu bagaimana menghibur lelaki tua itu agar dia merasa tenang. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Ini adalah sebuah keluarga. Kepedulian mereka terhadap keselamatan mereka selalu lebih besar daripada apakah mereka memiliki keuntungan atau prestasi. Benar saja, begitu dia mengatakan itu, lelaki tua itu langsung berseri-seri karena gembira. Dia menyingkirkan kekhawatirannya sebelumnya dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, nak, kamu adalah keturunan keluarga Zhangku. Aku sudah mengetahuinya sejak kamu lahir. Obrolan biasa pun dimulai, dari saat Zhang Fan lahir, hingga burung-burung aneh yang memberi ucapan selamat kepadanya, dan seterusnya. Ia membicarakan semuanya secara terperinci. Semua orang, termasuk Xiao Long, telah mendengar kata-kata ini berkali-kali hingga telinga mereka hampir kapalan. Namun, saat ini, tidak ada yang menyelah. Mereka hanya mendengarkan sambil tersenyum sampai lelaki tua itu sadar kembali. Baru kemudian dia berhenti tertawa. Suasana seperti ini membuat Zhang Fan merasa sangat rileks. Seolah-olah semua rasa lelahnya telah hilang, yang tersisa hanyalah kehangatan musim semi. Kaka, apakah kamu mendapat sesuatu dari perjalanan ini? Pada saat ini, ketika semua orang sudah selesai berkumpul, Siang Ming menanyakan pertanyaan ini. Tuan Tuasen dan Xiao Long menajamkan telinga mereka pada saat yang sama. Karena Zhang Fan baik-baik saja, mereka sangat ingin tahu tentang hasil perjalanan ini. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Zhang Fan tersenyum. Dia mengulurkan telapak tangannya, seolah memegang matahari merah, dan perlahan mengangkatnya. Ledakan. Udara di sekitarnya bergetar hebat, dan lapisan-lapisan riak menyebar. Seolah-olah air telah jatuh dan batu itu telah menampakkan dirinya. Sesuatu akan muncul dari telapak tangannya. Kemudian, dalam cahaya redup, tiga kuali perunggu dalam formasi segitiga muncul di telapak tangan Zhang Fan. Kuali itu berputar dan langsung menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, kesederhanaan dan kewajaran kuali perunggu itu telah menghilang. Meskipun masih sederhana dan polos, dari sudut pandang manapun, kuali itu memiliki aura yang agung. Seolah-olah dapat menekan langit dan bumi. Ini, ini. Lelaki tua itu tiba-tiba tersedak. Menatap tiga kuali perunggu, mata tuanya tampak diselimuti kabut. Kuali perunggu itu sudah lama berada di pasar sekte karakteristik Dharma. Bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak mengenalinya? Saat itu, anak ajaib satu generasi, Zhang Lai, telah meninggal karena harta karun ini. Sekarang setelah tiga kuali perunggu terkumpul, lelaki tua itu tiba-tiba teringat ayahnya sendiri. Pada saat ini, di alam baka, ia tengah menyaksikan para juniornya mengumpulkan tiga kuali perunggu. Ia pasti puas mati dengan tenang, bukan? Mungkin lelaki tua itu tenggelam dalam kenangan masa lalu, dan kultifasi siaolong masih dangkal, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun. Namun, Siang Ming adalah seorang kultifator pendirian pondasi sejati. Ketika dia melihat tiga kuali perunggu, dia segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Bukannya dia belum pernah melihat kuali perunggu ini sebelumnya. Dulu, ketika dia berada di pasar sekte karakteristik Dharma, dia pernah pergi ke rumah lelaki tua itu dan bahkan melihat Zhang Fan yang baru lahir. Tentu saja, dia pernah melihat kuali perunggu yang selalu ada di rumah itu. Saat itu, benda itu tampak seperti benda biasa yang tidak memiliki nilai sama sekali. Bahkan ketika ia kemudian menjadi pengurus pavilion multi harta karun dan menjadi terkenal karena penglihatannya yang tajam, ia tidak pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang kuali perunggu ini. Namun kini, semuanya berbeda. Ketiga kuali perunggu itu disatukan, seolah-olah ada hubungan rahasia yang telah terjalin. Ada perasaan yang tak dapat dijelaskan. Baik mata maupun indera ketuhanannya tidak dapat mendeteksi apapun, tetapi terasa seperti gunung. Seolah-olah dia berdiri di kaki gunung buzu dan melihat pilar yang menopang langit jatuh menimpannya. Itu adalah perasaan tertekan yang mengerikan. Menakjubkan? Sungguh menakjubkan. Dalam sekejap, ia terpaksa berkeringat dingin, seolah-olah seluruh esensi, ki, dan jiwanya telah terserap. Seluruh tubuhnya tampak sedikit linglung, tidak menyadari berlalunya waktu. Jika Zhang Fan tidak menyingkirkan tiga kuali perunggu itu, ia takut ia akan tenggelam dalam kelupaan. Zhang Fan tersenyum tanpa mengatakan apapun, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Ketiga kuali itu berkumpul bersama dan segera berubah. Pada saat ini, setiap kultifator dengan sedikit pengetahuan dapat melihat bahwa benda ini tidak biasa. Jika seperti ini dulu, benda itu tidak akan bisa ada di rumahnya selama bertahun-tahun. Dari penampakan aneh dari tiga kuali itu, dia kurang lebih telah memperoleh sedikit pemahaman tentang tiga kemampuan ilahi yang hebat. Namun, itu untuk nanti. Bagaimanapun, dalam beberapa dekade berikutnya, dia pasti harus melakukan meditasi terpencil untuk mengolah kembali tiga kemampuan ilahi yang hebat, sehingga mereka akan mampu menampilkan kekuatan baru di bawah tahap Naschen Sol. Kakak, apakah tiga kuali ini batasnya? Apakah ada kuali perunggu lainnya? Dia memang seorang pedagang besar dan telah memimpin pavilion multi harta karun selama bertahun-tahun. Siang Ming segera melihat inti permasalahannya. Aku tidak tahu. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata jujur. Namun, menurut pendapat saya, seharusnya ada lebih banyak lagi. Mengenai mengapa dan di mana, saya tidak tahu. Dia tidak sekadar omong kosong, tetapi dia benar-benar memiliki perasaan dalam hatinya. Pertama, ada tiga teknik hebat yang diam-diam memberitahunya. Keadaan lengkap dari tiga teknik hebat tersebut secara garis besar adalah cahaya ilahi lima warna, dunia dalam lengan baju, dan deretan bintang kosmik. Cahaya ilahi lima warna, selama itu milik lima elemen, tidak ada yang tidak bisa disentuhnya dan tidak ada harta yang tidak bisa jatuh. Itu benar-benar kuat. Langit dan bumi di lengan, ketika diolah secara ekstrim, dapat menyerap sebagian dunia. Itu benar-benar kemampuan ilahi yang hebat yang dapat menembus langit dan bumi. Formasi bintang siklus surgawi agung meminjam bintang-bintang dari sembilan langit dan formasi bintang siklus surgawi dalam jarak satu inci dari satu inci. Bahkan jika ada kemampuan hebat, itu bisa membunuh tanpa bentuk. Itu juga satu-satunya metode pembunuhan sejati di antara tiga kemampuan ilahi. Ketiga kekuatan sihir hebat ini mungkin memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, tetapi pada dasarnya mereka semua berada pada level yang sama. Tiga orang dalam satu kelompok, dan mereka berada pada level yang sama. Apakah itu berarti ada tiga orang lain dalam satu kelompok dan mereka berada pada level yang berbeda? Hal ini sebenarnya sudah lama terngiang di benak Zhang Fan. Baru setelah ketiga kuali itu berkumpul dan dia merasakan perubahan aura, dia jadi lebih atau kurang yakin. Ada. Perasaan bahwa dunia telah terbentuk setelah tiga kuali berkumpul bersama, tetapi ada sedikit rasa penyesalan. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi sebagai pemilik takdir yang terhubung, dia dapat merasakannya dengan jelas. Kamu ada di mana? Tanpa disadari, bahkan dengan ketenangan Zhang Fan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona. Hanya memikirkan tentang takdir besar dan teknik hebat seperti apa yang dimiliki kuali perunggu lainnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak diliputi emosi dan hampir kehilangan kendali. Anakku, apakah kamu masih mau pergi? Lelaki tua itu terbangun dari lamunannya. Seketika, ia menyingkirkan kuali perunggu dan teknik-teknik itu dari benaknya. Di usianya, selain berkumpul kembali dengan keluarganya, ia benar-benar tidak punya harapan lain. Aku tidak akan pergi. Zhang Fan tersenyum dan menghiburnya, sampai sekte karakteristik Dharma dibuka kembali dalam seratus tahun, barulah kita akan kembali bersama. Berbicara tentang kembali ke Qin Zhou, Xiaolong baik-baik saja. Dia belum pernah ke tempat itu seumur hidupnya, jadi dia tentu saja tidak merasakan apa-apa. Namun, mata Xiang Ming dan lelaki tua itu berbinar pada saat yang sama, penuh dengan antisipasi. Segera, segera. Pada tahun-tahun berikutnya, kedamaian di Pulau Grit Baren benar-benar hancur. Lima binatang iblis yang berubah bentuk yang selalu berada di atas kepala semua orang entah pergi atau mati. Untuk sesaat, lautan luas menjadi hampa. Ini mengerikan. Para kultifator dan binatang iblis, yang terbiasa ditekan oleh binatang iblis yang berubah bentuk, awalnya dengan hati-hati menenangkan diri selama beberapa hari. Kemudian, ketika mereka mengetahui bahwa semuanya benar, mereka langsung meledak. Segala macam pertempuran berubah dari rahasia menjadi terbuka. Dengan kota Weng Yuan sebagai pusatnya, pertempuran menyebar ke seluruh pulau tandus besar dan laut di dekatnya. Untuk sesaat, angin dan burung bango panik, dan semua orang dalam bahaya. Jika ada tanah suci di pulau tandus besar, tentu saja itu adalah tanah milik bangsawan kecil tempat Zhang Fan berada. Ini awalnya adalah wilayah Sutuntian. Ketika dia pergi terburu-buru, dia tidak banyak menjelaskan, dan yang lainnya bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dalam kekacauan ini, tentu saja, seseorang memprovokasi rumah kecil itu. Mungkin niat awal mereka adalah untuk menguji keadaan, tetapi mereka tidak menyangka akan dipukul di kepala dengan pukulan yang menggelegar. Pada saat ini, Zhang Fan menunjukkan metodenya yang menggelegar, dengan jelas memberitahu seluruh pulau tandus besar bahwa di sini, ada seorang master jiwa baru lahir yang sempurna. Tiba-tiba, semua kerusuhan meredah. Baru setelah masa menyadari bahwa Zhang Fan tidak berniat mengambil alih wilayah itu, mereka kembali aktif. Mereka hanya menetapkan rumah kecil itu sebagai area terlarang. Tempat-tempat lain masih berdarah. Baru beberapa tahun kemudian ketika Lipeng kembali sendirian dan meredakan situasi, masalah itu pun berakhir. Saat itu, Zhang Fan sudah menyendiri dan tidak peduli dengan dunia luar. 712 Di ruangan kecil yang tenang itu, cahaya bintang-bintang muncul, melewati jarak yang tak terbatas dan menerangi langit yang luas. Selama bertahun-tahun, langit di atas rumah besar itu selalu ditutupi oleh bintang-bintang. Pada siang hari, cahaya matahari bersinar ke bawah, menutupi segalanya. Tidak terlalu jelas, tetapi pada malam hari, tidak dapat lagi ditutupi. Cahaya bintang yang tak terbatas bertaburan di langit, dan langit berbintang yang luas dan bintang-bintang yang berkilauan saling terkait satu sama lain. Seolah-olah mereka saling bersaing, tetapi juga seolah-olah mereka saling belajar, seolah-olah mereka saling memoles. Seolah-olah mereka memahami kedalaman di dalam cahaya bintang. Tak peduli apakah itu saat hujan darah di Pulau Grandesolate atau saat Lipeng kembali dan menekan Pulau Grandesolate dengan serangan dahsyat, tak seorang pun berani mengganggu rumah kecil yang diselimuti langit berbintang ini, dan tampak sangat tenang seperti langit malam itu sendiri. Kalau saja ada orang kuat yang dapat mengikuti jalinan cahaya bintang dan melihat ke arah sumbernya, mereka akan mampu melihat pemandangan ini melewati segala penghalang. Pusaran nebula itu berkabut dan indah. Tampaknya tidak bergerak, tetapi juga tampak berputar terus-menerus, seolah-olah mengandung misteri seluruh dunia. Ruangan kecil yang sunyi itu diselimuti pusaran nebula, memancarkan perasaan tak terbatas. Kemanapun orang memandang, tidak ada ujungnya. Yang ada hanyalah bintang dan langit berbintang. Bintang-bintang di puncaknya, bintang-bintang yang memasuki ujung dunia, meteor-meteor yang menyilaukan sesaat. Mereka muncul secara bergantian, dan itu adalah pemandangan yang memukau. Teknik semacam ini yang tampaknya nyata dan dapat mengubah dunia memang mirip dengan teknik Naschen Sol. Tidak mengherankan jika Sutuntian dan yang lainnya salah paham. Belum lagi mereka, bahkan Kong Meng, yang memiliki jiwa baru dan telah melangkah ke jalan keabadian, telah melakukan kesalahan. Hanya Zhang Fan sendiri yang tahu bahwa dia tidak memiliki teknik Naschen Sol, dan dapat dibayangkan bahwa dia tidak akan memilikinya untuk waktu yang sangat lama. Awalnya, dalam beberapa dekade antara sekarang dan kembali ke Qin Zhou, dia bisa saja pergi bepergian dan mencari pencerahannya sendiri. Dia bisa saja membentuk Naschen Solnya sendiri, dan kemudian dia akan memiliki teknik Naschen Sol yang paling cocok untuknya dan memiliki kekuatan terbesar. Meskipun dia mungkin tidak berhasil, jika dia berhasil, kekuatannya akan meningkat pesat dan kultifasinya akan meningkat. Sayangnya, ini hanya kemungkinan. Itu tidak sebaik apa yang ia lakukan sekarang. Ia yakin bahwa ia dapat meningkatkannya dengan margin yang besar. Oleh karena itu, ia memaksakan diri untuk menunda keinginannya untuk menembus dan dan memasuki tahap Naschen Sol. Sebagai gantinya, ia mulai mempelajari tiga teknik. Memang, ini adalah pilihan yang sangat dia yakini, pilihan yang akan membuatnya menjadi lebih kuat sebelum pertempuran besar Kinzou. Saat itu, dia masih muda dan tingkat kultifasinya rendah. Sebagai seorang kultifator pendirian yayasan, dia menatap sekelompok Naschen Sol Perfected Ones yang sedang bertarung. Apa yang dia lihat agak kabur dan sumber informasi yang bisa dia peroleh sangat sedikit. Siapakah yang akan mendiskusikan rencana besar sekte dengan seorang kultifator pendirian fondasi? Jelaskan padanya semua niat dari apa yang telah kulakukan. Sekalipun bakat kultifator tahap pendirian fondasi ini tak tertandingi dan dia ditakdirkan mencapai penyelesaian agung dari tahap jiwa baru lahir, tidak ada pemimpin sekte yang akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Apa yang dilihat Zhang Fan saat itu mungkin bukan kebenaran, atau lebih tepatnya, bukan seluruh kebenaran. Pendeta Tao Kudulunya adalah pemimpin sejati sekte tersebut. Mungkin dia melihat beberapa petunjuk, tetapi dia tidak akan mengatakannya. Lagipula, saat itu, Zhang Fan terlalu lemah. Bahkan jika dia menjelaskan semuanya, itu hanya akan mengacaukan pikiran pendeta Tao Ku dan tidak akan menguntungkannya sama sekali. Sekarang Zhang Fan telah mencapai tingkat kultifasi Master Kesempurnaan Jiwa baru lahir, dia berhak mengetahui hal-hal ini. Namun, dia tidak perlu ku tahu untuk mengatakan apapun. Dengan tingkat kultifasinya saat ini, dia dapat menganalisis banyak hal. Dengan Kota Tulang Putih sebagai perwakilan dunia kultifasi bawah tanah, bisakah mereka benar-benar memaksa sekte karakteristik Dharma dan dua sekte lain di Kinzou hingga menyegel diri mereka sendiri selama seratus tahun. Saya khawatir itu tidak terjadi. Sekte karakteristik Dharma adalah pemimpin sekte Kinzou. Orang bisa membayangkannya hanya dari lokasi geografis Kinzou. Di antara celah-celah dua prefektur lainnya, yang didukung oleh hutan-hutan tak berujung di pegunungan seratus ribu, dan berhadapan dengan dunia kultifator di seberang lautan, pihak mana yang tidak saling bermusuhan. Pihak mana yang tidak memiliki ratusan atau bahkan ribuan tahun pertempuran. Prefektur Kin dengan kuat memegang kendali dan berdiri tegak. Mungkinkah sekte kuat yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun benar-benar dapat dikalahkan hanya dengan satu serangan. Terlebih lagi, meskipun ia memiliki status yang rendah di masa lalu, ia kurang lebih mengetahui beberapa hal. Misalnya, sebelum Provinsi Yong dan Liang menyerang Kinzou, enam perusahaan dagang utama yang dipimpin oleh toko harta karun berlimpah telah memilih untuk berdiri di pihak Kinzou dan melaporkan berita tersebut. Jika mereka bisa mengetahui hal-hal seperti itu, dan berbagai tanda invasi dunia kultifasi bawah tanah, bahkan Zhang Fan sendiri kurang lebih merasakan beberapa petunjuk. Bagaimana mungkin tiga sekte Kinzou tidak tahu? Bahkan jika mereka tidak tahu, kenam perusahaan dagang besar itu memiliki mata dan telinga di seluruh dunia. Karena mereka telah memilih untuk berdiri di pihak Kinzou, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Tak satu pun masuk akal. Mungkin karena sekte yang sudah ada selama puluhan ribu tahun itu terlalu banyak anggotanya dan bawahannya tidak mau mendengarkan atasannya. Atau mungkin mereka keras kepala dan terlalu percaya diri. Dia bisa memikirkan banyak penjelasan. Namun, ada satu hal yang bisa dipastikannya. Yaitu, ketika ia menyerbu masuk ke gerbang gunung sekte karakteristik Dharma dengan maksud menyelamatkan lelaki tua itu, ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri, guru mulia jiwa baru lahir sekte karakteristik Dharma, Naga Obor Zuju Xiao, menggunakan bagan bintang siklus surgawi untuk mengalahkan yang mulia tulang putih dalam satu serangan. Saat itu, dia melihat betapa dahsyatnya kekuatan itu. Dia mendesah dalam hati. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa dia dibatasi oleh wilayah kekuasaan dan penglihatannya di masa lalu. Dia hanyalah orang awam yang hanya menonton kesenangan. Dengan tingkat kultifasi Thor Dragon yang mengerikan, setidaknya pada tahap Naschen Sol akhir, bagaimana mungkin kekuatan serangan berkekuatan penuh dari harta karun kuno seperti Heavenly Cycle Star Chart bisa dibatasi sampai di sini. Bahkan Zhang Fan saat ini pun tidak mampu menghadapi serangan seperti itu. Jika mereka berhadapan, dia hanya bisa mundur dan tidak berani bertarung. Terlebih lagi, serangan sebelumnya bagaikan tongkat yang langsung melemparkan tulang putih mulia jauh seperti bola. Sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan basis kultifasi Zhu Jiusiao dan bantuan harta karun langka kuno, apapun yang terjadi, setidaknya dia akan mampu menghancurkan lawannya di tempat ketika kemampuan ilahinya tiba-tiba meledak. Dia tidak akan membiarkan kekuatannya menyebar dan menyebabkan lawannya terlempar. Bahkan Zhang Fan pun bisa melakukan ini, apalagi Thor Dragon. Dia yakin bahwa pendeta Taoise pertapa pasti telah melihat masalahnya saat ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mengenai hal-hal lainnya, jika Zhang Fan kembali ke sekte karakteristik Dharma di Provinsi Qin, dengan alam kultifasi master mulia jiwa baru lahirnya, dia secara alami akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sekte tersebut. Namun sekarang, dia tidak tahu. Meski begitu, hanya dengan menganalisis dan menghubungkan titik-titik berdasarkan apa yang diketahuinya sekarang, dia dapat memahami banyak hal. Ada lebih dari satu musuh. Tiga kota besar di dunia kultifasi bawah tanah hanyalah kekuatan di permukaan. Kekuatan sesungguhnya yang membuat sekte karakteristik Dharma dan tiga sekte besar lainnya di Provinsi Qin menyegel gunung mereka adalah kekuatan lain. Coba pikirkan, jika mereka berhadapan langsung dengan para ahli kota Tulang Putih, pada saat kritis, tidak perlu menyebutkan yang lain, tetapi prefektur Yong dan Liang pasti akan menyerang mereka saat mereka kalah. Menutup perbatasan mereka sebelumnya hanya untuk menyaksikan pertarungan harimau. Saat itu, Provinsi Qin akan menghadapi serangan dari tiga kota besar dan dua dari sembilan provinsi. Tidak pasti apakah mereka bisa menang atau tidak. Kalau dipikir-pikir, mungkin ada kekuatan lain yang terlibat, tetapi saat ini belum ada cukup informasi, jadi mustahil untuk menilainya. Singkatnya, sekarang setelah dipikir-pikir, sekte karakteristik Dharma dan dua sekte besar lainnya pasti menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu waktu yang tepat. Mereka menggunakan kekuatan tiga kota bawah tanah sebagai penghalang untuk sementara waktu mencegah orang luar memata-matai mereka. Mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka sampai seratus tahun kemudian, ketika mereka yakin bahwa mereka memiliki kekuatan yang cukup dan tidak takut dimanfaatkan selama pertempuran, maka mereka akan menghadapinya bersama-sama. Jika analisisnya benar, panggung pertempuran di Provinsi Qin akan jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Para ahli dari sembilan provinsi dan para pahlawan laut pasti akan berkumpul di sana dan menampilkan pertunjukan yang menarik. Dengan kekuatan Zhang Fan saat ini, dia masih belum cukup kuat untuk tampil di panggung megah dan berdiri kokoh seperti karang, menekan dunia dengan kekuatannya. Hanya ada tiga kemampuan ilahia hebat yang dapat membantunya mencapai alam seperti itu dalam beberapa dekade dan lebih meningkatkan kekuatannya. Sama seperti apa yang telah ia tunjukkan di alam langit berbintang, kekuatan teknik pemecah batasan lima elemen agung, cahaya ilahi lima warna, ketiga kemampuan ilahi agung itu semuanya memiliki ruang untuk ditingkatkan setelah mencapai alam jiwa baru lahir. Hanya saja ia belum punya waktu untuk mempelajarinya dengan saksama. Beberapa dekade ini merupakan masa perdamaian terakhir, dan juga merupakan waktu terbaik untuk mempelajari tiga kemampuan ilahi yang agung. Kemampuan ilahi lima warna yang ia gunakan untuk menghancurkan kabut kekacauan primal hanya berdasarkan pemahamannya sebelumnya. Tentu saja tidak menjadi masalah untuk menggunakannya untuk menghancurkan kabut kekacauan primal, yang hampir merupakan ujian yang telah diatur oleh penguasa alam langit berbintang sebelumnya. Namun, itu tidak cukup untuk menghancurkan harta sihir lawan yang seimbang. Dia perlu belajar dan berkultivasi. Hakikat seni ilahi awan bintang siklus surgawi adalah gabungan dari formasi bintang siklus surgawi dan seni ilahi awan keberuntungan milik sekte Tao. Pada saat itu, seni ini hanya ditanamkan dan dijalankan dengan paksa. Meskipun berhasil, seni ini masih jauh dari mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Dia perlu belajar dan berkultivasi. Dunia dalam lengan adalah kartu truf zenuansi. Perubahan seperti apa yang akan terjadi di alam jiwa baru lahir? Seberapa kuatkah itu? Dia perlu belajar dan berkultivasi. Langkah pertama adalah yang paling tidak dikenalnya, yang paling perlu dicernanya, kemampuan ilahi awan bintang kosmik. Ledakan. Pusaran nebula dan langit berbintang yang luas tiba-tiba mengembun dan melayang di atas kepala Zhang Fan. Di dalam pusaran itu, 365 labu giok hijau perlahan berputar seperti bintang. Mereka tampak tenang dan biasa saja, tetapi mereka mengandung misteri yang tak ada habisnya. Setelah menghabiskan sisa kekuatan bintang di alam langit berbintang dan dimurnikan oleh cahaya bintang yang tak berujung, labu tersebut telah menjadi seperangkat harta karun sihir yang sangat bagus, yang sempurna untuk menyiapkan susunan. Di atas labu tersebut terdapat 33 keping emas bintang, yang mengjulang tinggi di langit dan memancarkan cahaya bintang. Jika dia bisa menggunakan kosmik stelar aray hanya dengan star gold, kekuatannya pasti akan mengerikan. Namun pada tahap ini, dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa menggunakannya sebagai kartu truf untuk menghadapi seorang ahli sendirian. Labu diok hijau adalah yang paling cocok untuk menggunakan kosmik stelar aray. Setelah memadatkan awan lima warna dan susunan bintang kosmik ke satu sudut, Zhang Fan perlahan menutup matanya. Apa perbedaan antara susunan bintang kosmik ini, yang didasarkan pada emas bintang, dan susunan pelindung gunung yang didirikan oleh sekte karakteristik Dharma dengan susunan bintang kosmik? Saat ia membandingkan dan memahami, Zhang Fan memasuki kondisi meditasi di mana ia melupakan dirinya sendiri dan segala hal lainnya. Dalam benaknya, hanya bintang-bintang yang masih berputar, dan misteri langit dan bumi terungkap. Mereka terus-menerus mengatakan kepadanya bahwa ia luar biasa. 713. Bintang siklus surgawi dan kekuatan mistik awan keberuntungan adalah bintang siklus surgawi yang terbentuk dari logam bintang. Itu adalah kekuatan bintang murni. Pegunungan pelindung milik sekte karakteristik Dharma adalah bintang siklus surgawi yang terbentuk dari jiwa binatang iblis purba di peta bintang siklus surgawi. Itu lebih seperti kekuatan iblis daripada kekuatan bintang. Yang mana di antara keduanya yang lebih kuat? Mana jalan yang benar? Di ruangan yang sunyi, Zhang Fan merasakan kekuatan bintang bersinar di labu giyok hijau bersiklus. Dia memikirkan perubahan itu dan perlahan-lahan memasuki kondisi di mana dia melupakan segalanya. Tidak ada matahari atau bulan di gunung itu, dan tidak seorang pun tahu berapa panjangnya. Tanpa disadari, bunga-bunga dan pepohonan di halaman itu telah melalui 10 siklus kehidupan dan kematian, dari gugusan yang indah hingga gugusan yang subur. Dalam 10 tahun terakhir, kekuatan bintang yang tebal terus-menerus dilepaskan dari ruangan kecil yang sunyi itu. Di area yang luas, langit dan tanah, di dalam dan di luar rumah bangsawan, seolah-olah langit berbintang telah runtuh. Bahkan matahari yang terbit dari timur tidak dapat memecah malam berbintang. Hanya ketika pintu dibuka dari waktu ke waktu, Zhang Fan mengakhiri kultifasinya yang tertutup dan menghabiskan waktu bersama keluarganya, sinar matahari bersinar dengan sedih dan menerangi sekeliling dengan kebanggaan dan kepuasan. Sambil memperhatikan air yang mengalir, seseorang tahu bahwa orang mati tidak dapat dikejar kembali. Tiba-tiba, bunga-bunga bermekaran di musim semi, musim panas terasa panas, angin musim gugur terasa dingin, dan salju musim dingin berwarna putih. Dalam sekejap mata, panggung telah naik turun 10 kali. Dalam 10 tahun terakhir, cahaya bintang telah menghilang, dan cahaya ilahi lima warna menembus dunia. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Kelima elemen bersinar cemerlang dalam cahaya ilahi lima warna, bagaikan burung merak yang melebarkan ekornya. Dalam 10 tahun terakhir, setiap kali cahaya ilahi lima warna muncul dari istana dan menyapu langit, para penggarap abadi dalam radius puluhan mil akan merasakan jantung mereka berdebar kencang dan tangan mereka mengencang. Seolah-olah artefak Dharma dan harta Dharma yang selalu bersama mereka tiba-tiba tidak mendengarkan mereka. Perasaan itu sangat menakutkan. Ketika mereka memikirkan sumber cahaya itu, mereka bahkan tidak berani marah dan hanya bisa mengambil jalan memutar. Waktu berlalu bagai anak panah. Saat suara angin memasuki telinga, yang ada hanyalah udara saat seseorang mengulurkan tangan untuk meraihnya. Saat seseorang melihat kekejauhan, yang ada hanyalah bayangan. Anak di sebelah kiri sedang pilek dan bermain lumpur. Dalam sekejap mata, ia membawa busur dan anak panah di punggungnya. Ia berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Gadis di sebelah kanannya berceloteh dan tertawa cekikikan. Sebelum dia menyadarinya, gadis itu telah memakai riasan dan menikah dengan keluarganya. Kalau dipikir-pikir kembali, sepuluh tahun telah berlalu. Sepuluh tahun cukup bagi seorang anak kecil untuk menjadi kepala keluarga, cukup bagi seorang putri yang kurang pengetahuan untuk mengurus keluarga dan membesarkan generasi berikutnya. Selama sepuluh tahun ini, langit di atas rumah kecil itu sering bersiul karena angin. Seolah-olah langit telah tertusuk, dan embusan angin akan bertiup. Awan, kabut, elang gunung, dan burung sering tiba di bagian langit ini, tetapi dalam sekejap, mereka akan menghilang tanpa jejak. Seolah-olah sepotong langit telah dikumpulkan oleh seseorang, bersama dengan semua yang ada di dalamnya. Tiga puluh tahun. Suatu hari, tiba-tiba terdengar suara yang jernih dan ceria. Suara itu tidak mengubah sikap acuhnya, tetapi dipenuhi usia. Tidak ada kevasihan atau seruan, juga tidak ada pidato yang panjang. Hanya empat kata, tetapi seolah-olah tiga puluh tahun waktu telah dipadatkan, dan semua kegembiraan, suka cita, kesedihan, dan kepedihan terkandung di dalamnya. Itu seperti mimpi, seperti gelembung yang berlalu bersama angin. Di luar pulau tandus besar, terumbu karang itu seperti hutan, dan lautnya beriak. Ombak besar saling menghantam, pecah menjadi kilauan yang tak terhitung jumlahnya dan larut menjadi kabut di bawah sinar matahari. Keindahannya tak terlukiskan. Jika ombak menghantam karang, dan kabut tebal bagaikan surga abadi, maka tak jauh dari sana, sebuah perahu kecil dengan layar tipis mengapung di laut, dan anak-anak nelayan sibuk mencari ikan. Itu seperti hirup pikuk dunia fana, dan ada jenis kehidupan yang berbeda di dalamnya. Zhang Fan sedang berbaring telentang di sebuah pulau yang terhubung dengan daratan utama. Ia menatap langit yang cerah, menikmati matahari pagi yang cerah dan indah. Tidak ada sedikitpun fluktuasi energi spiritual di sekelilingnya, dan dia memiliki aura yang menindas. Dia seperti pemuda biasa, menikmati waktu luang yang langka. Jika ada sesuatu yang berbeda, itu adalah pulau ini yang tampaknya menarik sinar matahari. Tidak peduli apakah ada awan di langit yang menghalangi matahari merah, tempat di mana dia berada selalu tampak sangat cerah, seolah-olah sinar matahari secara khusus merawatnya. 30 tahun telah berlalu, tetapi penampilan Zhang Fan tidak banyak berubah. Dia tampak sama seperti dulu. Bahkan cambangnya, yang berwarna putih karena pertempuran 100 tahun yang lalu, masih sama seperti sebelumnya, tidak bertambah sedikitpun atau berkurang sedikitpun. Namun, jika seseorang dari masa lalu bertemu dengannya, mereka pasti akan menyadari bahwa dia sangat berbeda. Yang berbeda bukanlah penampilannya, melainkan auranya. Kembali ke keadaan alami, menampakkan ketajamannya dan berubah menjadi persegi bundar, elegan dan samar, rasa keberadaannya yang sebenarnya berangsur-angsur memudar, memberikan perasaan bahwa ia akan melayang. Ia juga samar, seolah-olah ia hanya berdiri di depannya, namun ia seperti langit berbintang yang luas, tak terjangkau, dan tak terjangkau, membuat orang-orang bingung tanpa alasan. Xiaolong, mengapa kamu tidak membantu leluhur tua berkemas di rumah? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanpa menoleh, tanpa mengubah ekspresinya, Zhang Fan berkata dengan santai. Baru ketika kata-katanya mendarat, sebuah titik hitam di kejauhan menginjak kapal awan terbang dan terbang cepat di atasnya. Xiaolong, menguasai. Xiaolong pertama-tama membungkuk dalam-dalam, lalu berdiri menyamping. Rasa hormat seperti itu terungkap dalam setiap tindakannya. Menatap muridnya yang setenang gunung dan tampak seperti seorang pemuda, mata Zhang Fan berkilat puas sekaligus kecewa. Selama bertahun-tahun, ketika dia mempelajari tiga kekuatan mistis yang hebat, dia sering keluar dari pengasingan untuk bersatu kembali dengan kakeknya, tidak lupa memberikan beberapa petunjuk kepada muridnya. Saat ini, kultivasi Xiaolong sudah berada di tahap tengah pembentukan fondasi, dan fondasinya sangat kokoh. Ketika dia kembali ke sekte karakteristik Dharma dan mewarisi karakteristik Dharma, dia pasti akan menjadi bakat luar biasa bagi generasi muda sekte tersebut. Zhang Fan sebelumnya tidak pernah punya anak, tetapi melihat anak yang dulu menyeret orang dewasa seperti dia dari tepi pantai kembali ke kediamannya dan melayaninya selama setengah tahun dengan tubuh kecil, dan sekarang, dia sudah menjadi orang dewasa yang bisa mengurus semuanya sendiri. Perasaan senang dan kecewa itu mungkin sesuatu yang dirasakan semua orang tua di dunia. Bagaimanapun, dia bukan orang biasa. Zhang Fan hanya terhanyut sesaat sebelum kembali sadar, tetapi dia tidak bertanya mengapa Xiaolong datang. Lolongan dari tempat dia datang sudah menjelaskan semuanya. Pak Tua Peng, kenapa kamu ada waktu datang ke sini hari ini? Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebelum dia selesai berbicara, dalam lolongan itu, kecepatan seekor burung rok berpunggung emas langsung meroket, seolah-olah tidak dapat mengejar suara. Dalam sekejap, burung itu berdiri di depannya. Nak, sudah ku bilang jangan beri tahu aku. Apa hubungan antara Peng Tua dan gurumu? Kau begitu kuno di usia muda. Apa yang akan terjadi saat kau sudah tua? Li Peng menyapa Zhang Fan dan mulai menggoda Xiaolong. Terima kasih atas petunjukmu, Paman bela diri. Xiaolong tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Peng Tua, apakah kau kesini untuk memberi pelajaran pada muridku? Zhang Fan tidak semudah itu diajak bicara. Dia langsung mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak, tidak, tidak. Sama sekali tidak. Li Peng segera melambaikan tangannya. Sungguh lelucon. Jika dia berani menjawab ya, Zhang Fan akan berani menanyakan satu atau dua hal kepadanya. Bukannya hal seperti itu tidak pernah terjadi dalam 30 tahun terakhir. Setelah beberapa kali dipermalukan, dia dengan sopan menolak. Saudara Zhang, kamu menjadi semakin tidak terduga. Setelah tertawa sebentar, Li Peng melirik Zhang Fan dan merasakan aura samar yang tampaknya telah berpindah dari zaman kuno. Ada kilatan tatapan rumit di matanya, dan dia berkata dengan penuh emosi. Peng Tua, kau mengolok-olokku. Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Selama bertahun-tahun, dia telah menghabiskan banyak waktu mempelajari kemampuan ilahi. Namun, selama proses ini, basis kultivasinya telah menjadi semakin sempurna. Dia sekarang hanya tinggal selangkah lagi dari kesuksesan besar tahap Nas Censol. Itu adalah lapisan tipis, tetapi begitu dia memahaminya, dia akan memiliki kesempatan untuk memecahkannya. Namun, tidak perlu memberitahu orang luar mengenai hal ini. Momo-mong-mong, saudaraku, mengapa aku melihat mereka sedang berkemas? Apakah kamu akan pergi? Li Peng tampaknya memikirkan sesuatu dan bertanya. Selama ini, hanya ada dua penggarap jiwa baru lahir sempurna di pulau terpencil besar. Mereka memiliki hubungan dekat satu sama lain. Sekarang setelah Zhang Fan pergi, Li Peng sedikit enggan. Perang di wilayah Qin sudah di depan mata dan segel seratus tahun sekte karakteristik Dharma akan segera dibuka. Apapun yang terjadi, aku adalah murid sekte karakteristik Dharma. Sebagai seorang kultifator abadi wilayah Qin, bagaimana mungkin aku hanya bisa berdiam diri dan menonton? Jika aku kembali ke esokan harinya, kamu tidak akan bisa melihatku lagi. Zhang Fan mengangguk, membenarkan dugaan Li Peng. Dia telah melalui ratusan tahun kesulitan dan kultifasi hanya untuk hari ini. Dia ingin kembali kehadapan semua orang dan tampil menonjol di panggung besar ini. Bagaimana mungkin dia melewatkannya? Huh, aku khawatir kita tidak akan bisa bertemu lagi setelah sekian tahun. Li Peng tidak terkejut ketika mendengar jawaban itu. Perdamaian seratus tahun di wilayah Qin akan segera berakhir dan perang yang akan datang tidak hanya terbatas pada wilayah Qin. Bahkan, perang akan menyebar ke sembilan negara bagian dan para kultifator keliling di luar negeri. Sebagai seorang Naschen Sol, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Haha. Zhang Fan tertawa dan berdiri. Pak Tua Peng, mungkinkah kita akan bertemu lagi di wilayah Qin? Lupakan saja, lupakan saja. Lebih baik tulang-tulangku yang tua ini tidak mati. Li Peng langsung menolak. Jika kamu merindukanku, datanglah dan minumlah bersamaku. Lupakan yang lainnya. Aku belum cukup hidup. Zhang Fan tersenyum dan tidak memaksa. Perang di wilayah Qin pasti akan melibatkan dunia kultifator di luar negeri. Li Peng telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin terlibat. Dalam peperangan yang mengguncang bumi seperti itu, bahkan seorang Naschen Sol Venerable pun tidak dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan mati. Bukan hal yang aneh jika bertahun-tahun penanaman menjadi sia-sia. Li Peng sangat menyayangi hidupnya, hal itu terlihat dari pilihannya di Steri Sky Territory. Saudara Zhang, apa yang akan kamu bawa kembali ke daerah Qin? Setelah hening sejenak, Li Peng berkata, bagaimana dengan pesawat ulang-alik bintang di Aula Bintang? Penguasa bintang baru saja meninggalkan tebing pencakar langitku. Jika kau membutuhkannya, katakan saja padaku dan aku akan memintanya. Sang Penguasa Bintang telah menggantikan Yang Mulia Bintang dan menjadi Penguasa Aula Bintang. Puluhan tahun telah berlalu, tetapi masih ada ikatan di antara dirinya dan Zhang Fan. Meskipun tidak sampai bertengkar dan berkelahi, mereka tidak terlalu dekat. Itulah sebabnya mereka tidak pergi ke pulau terpencil yang luas untuk membicarakan masa lalu. Zhang Fan tidak keberatan dengan hal itu. Bagaimanapun, dia telah mengambil harta karun tertinggi dari Steri Hall untuk dirinya sendiri. Bukankah itu akan membuat orang merasa tidak nyaman? Tidak, aku punya yang lebih baik. Zhang Fan tersenyum dan menolak niat baik Lipeng. Yang lebih baik? Lipeng menggelengkan kepalanya karena heran. Terbang jauh dan menyeberangi lautan yang tak terukur, selain dari keberadaan puncak di antara burung iblis tingkat tujuh seperti dirinya, benar-benar hanya ada sedikit hal yang lebih baik daripada senjata ajaib besar seperti Star Sattel. Namun, itu adalah masalah sepele, dan dia segera melupakannya. Ngomong-ngomong, Peng tua, mengapa kau datang menemuiku? Bukankah kamu baru saja pergi ke tempat Sui Yueming? Apa kabar Old Long? Zhang Fan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Lipeng baru saja kembali ke pulau, jadi mengapa dia berlari tanpa mengucapkan sepatah katapun? Setelah Sutuntian dan Long Fuhai pergi, mereka tidak pernah kembali. Konon Long Fuhai masih ditekan di mata laut oleh kilin air, menggunakan kekuatan mata laut untuk menyembuhkannya. Dia masih sama. Lipeng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Alisnya berkerut, seolah-olah ada sesuatu yang sulit dipahami. Kemudian, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di dadanya dan dia tidak bisa melampiaskannya, dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam, dan seperti embusan angin yang tiba-tiba, dia menyapu ke arah anak-anak nelayan yang tidak jauh dari sana. Ledakan. Embusan angin terhenti, dan sebuah lengan baju menghalanginya dari udara. Zhang Fan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, Patuapeng, aku tidak peduli kalau kamu memakan orang, tapi kamu tidak boleh sulit untuk dijelaskan. Lipeng tidak peduli, tetapi dia mendesah sedikit, yang tidak sejalan dengan gayanya yang biasa. Oh, ada apa? Apa yang membuat ikan rok punggung emas seperti ini? Zhang Fan sedikit penasaran. Patuapeng datang ke sini untuk mencari seseorang. Aku ingin meminta bantuanmu, tetapi karena kau akan kembali ke prefektur Kin, lupakan saja. Lipeng menepuk lututnya, tampak sangat tertekan. Mencari seseorang. Itu bocah kecil, bocah naga kecil, dan dia melarikan diri. Tidak perlu disebutkan betapa tertekannya Lipeng. Long Fuhai dan Sutuntian telah memintanya untuk menjaga water kilin, tetapi dia telah kehilangannya. Jika mereka berdua kembali, dia benar-benar tidak tahu di mana harus meletakkan wajah lamanya. Kilin air. Ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Fan. Dulu, saat dia pertama kali membentuk harta karun hidupnya, dia pernah bertukar pukulan dengan Dewi Yaoji, dan kemudian dia melihat Long Fuhai yang telah mengejar Yaoji selama 10 tahun. Yang membuatnya begitu marah adalah karena Long Fuhai telah menarik kilin air keluar dengan lehernya. Kilin air kecil yang lucu itu masih segar dalam ingatan Zhang Fan, namun ia tidak menyangka kalau itu adalah Lipeng. Kalau dipikir-pikir, saat Sutuntian dan Long Fuhai pergi, mereka telah mempercayakannya kepadanya. Mengapa kau tidak mengirimkannya ke Water Moon Radiance, tapi meninggalkannya bersamamu? Zhang Fan bertanya dengan heran. Jelaslah bahwa salah satu dari tujuh penguasa mata laut, Sui Yue Ming, adalah ibu dari kilin air kecil. Mengapa dia tidak mengirimkannya kepadanya? Ini terlalu aneh. Siapa tahu, sepertinya ada hubungannya dengan Sui Yue Ming. Lipeng awalnya merasa sedih, lalu berkata dengan penuh kebencian, jangan biarkan aku menemukannya, atau aku akan memberitahu si kecil itu mengapa pantat monyet begitu merah. Aku sangat marah. Pulau Grid Baren hanya begitu besar, Anda perlu waktu untuk menemukannya. Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak terlalu memikirkannya. Memikirkannya, kilin air kecil itu mengambil kesempatan ketika Lipeng pergi ke Water Moon Bright Place untuk melarikan diri. Dengan kemampuan ilahi Lipeng yang terbang sejauh 90 ribu mil, bukankah mudah baginya untuk menemukan seorang anak kecil? Saya sudah mencari kemana-mana, tidak ada apa-apa. Lipeng menggelengkan kepalanya, lalu berdiri dan berkata, tidak, aku masih harus menemukannya. Wujud asli dari Grid Peng yang berpunggung emas pun terungkap, membubung tinggi ke angkasa, awan-awan mengikuti di belakangnya, bagaikan seekor naga di awan, bersiul lewat. Patua Peng, saya pamit dulu di sini. Kalau kita memang ditakdirkan bertemu lagi, mari kita minum dan mobrol dengan riang. Suara Zhang Fan, pada awalnya, tidak terdengar sangat keras, tetapi langsung masuk ke telinga Lipeng. Hahaha, suatu hari nanti pasti akan ada hari seperti itu, Patua Peng akan pergi. Melihat ke langit, wujud asli Grid Peng yang berpunggung emas berubah menjadi titik hitam dan berputar menjauh. Zhang Fan tersenyum, menghadap ke laut, suaranya yang acuh-ta'acuh menyembunyikan kegembiraannya. Naga kecil, pergi jemput leluhur tua dan paman bela dirimu. Kami. Kembali ke Prefektur Kin. 714. Wus. Angin kencang bersiul, awan-awan di langit bergulung dan terbuka. Pada saat itu, awan-awan yang diwarnai dengan cahaya matahari pagi tiba-tiba berubah dan menghilang. Seekor naga awan melesat keluar dan menghilang di Cakrawala dalam sekejap mata. Hahaha, sungguh harta karun yang luar biasa. Di atas sembilan langit, angin kencang bertiup, dan awan-awan diinjak-injak di bawah kaki seseorang. Matahari pagi tampak sangat merah cerah di cakram besar. Berdiri di tengahnya, seseorang merasa bahwa seluruh dunia sangat luas. Selain dirinya dan matahari merah, tidak ada yang lain. Siang Ming tertawa saat ia menikmati sensasi melintasi dunia dan melintasi empat lautan. Sambil menghentakkan kakinya, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, harta apakah ini? Mengapa ini begitu luar biasa? Keanehan harta karun ini terlihat jelas. Pasti tidak mudah untuk berjalan di ketinggian dan kecepatan seperti itu seolah-olah berjalan di tanah datar. Bahkan dengan status Siang Ming di pavilion harta karun berlimpah, dia belum pernah melihat harta karun seperti itu. Kereta awan penyeberangan kesulitan. Zhang Fan menjawab sambil tersenyum. Ini adalah kereta penyeberangan awan bencana yang diperolehnya dari tas langit bumi Dewa Darah saat dia meninggal. Harta karun ini disempurnakan dengan menguras abis kekuatan Dewa Darah, Yin Heng, dan yang lainnya. Terlepas dari pertahanan atau kecepatannya, bahkan harta karun Dharma terbaik yang menghususkan diri dalam penerbangan tidak dapat dibandingkan dengannya. Hal ini terjadi sebagian karena ia menghabiskan banyak bahan berharga untuk memurnikannya, tetapi yang lebih penting lagi adalah karena tekadnya yang kuat. Coba pikirkan, siapakah yang rela membayar harga untuk memurnikan begitu banyak harta Dharma tingkat tinggi hanya untuk memurnikan harta terbang seperti ini. Betapa tidak bijaksananya kita menyanyiakan karunia Tuhan. Jika itu adalah penerbangan jarak pendek, baik itu pelangi emas milik Zhang Fan atau seni transformasi pelangi milik Peri Moling, mereka tidak kalah dengannya. Namun, jika itu adalah perjalanan jarak jauh dengan banyak orang, tidak ada yang lebih cocok daripada kereta awan penyeberangan kesulitan. Kakek, Saudara siang, dengan harta karun ini, kita akan dapat kembali ke tanah air kita yang lama dalam beberapa tahun dan bertemu lagi dengan teman-teman lama kita di Provinsi Kin. Hahaha. Tawa panjang bergema di awan-awan. Tiba-tiba, tawa itu membubung ke langit dan menghilang di kejauhan, menimbulkan angin kencang yang mengaduk-aduk awan di sepanjang jalan dan berubah menjadi ekor naga awan yang menyeret udara melintasi laut. Setelah itu, untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun yang berani pergi ke rumah bangsawan kecil di pulau besar terpencil itu. Meskipun tidak ada seorang pun di sana dan tempat itu tampak terbengkalai, tempat itu tetap membuat semua orang berhenti. Tempat itu seperti tanah terlarang yang membuat semua orang takut. Setelah meninggalkan Grid Desolate Si Domain, ia pergi ke Sun, Moon, Star Tree Light Archipelago. Kemudian, ia melewati Outer Mountains dari Hidden Cloud Mountain. Setelah melewati Yeezy Island, ia menyeberangi lautan tak terbatas dan jutaan ombak sebelum tiba di Broken Star Archipelago. Saat hangat di musim semi, saat hangat di musim panas, saat sejuk di musim gugur, saat dingin di musim dingin. Ada tahun-tahun yang dihabiskan di laut, perubahan alami musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, ada jarak jauh yang ditempuh dalam sekejap mata, perubahan keempat musim dalam sehari. Lautan begitu luas hingga tidak diketahui berapa juta mil panjangnya. Hanya dengan terbang di sepanjang rute yang telah ditentukan, itu sudah seperti melintasi seluruh dunia. Dalam sekejap mata, beberapa tahun berlalu di lautan, tetapi tidak ada satu gelombang pun yang teraduk. Ketika dia melewati Pulau Bintang, dia tidak mengunjungi penguasa bintang. Ketika dia melewati Pulau Kabut Tersembunyi, dia tidak melihat Bai Li Yun. Ketika dia melewati Pulau Yi Si, dia tidak pergi ke aolah rekreasi. Segala sesuatu yang terjadi sepanjang perjalanan berlalu begitu cepat, tidak ada yang dapat menghentikan Sang Fan untuk kembali. Bahkan orang-orang di Pulau Yi Si tidak pergi untuk mengirim pesan. Mereka hanya memberikan toko-toko kepada orang-orang yang tinggal di sana. Toko itu tidak berarti apa-apa bagi Sang Fan saat ini. Satu-satunya hal yang dipedulikannya sekarang adalah Qin, Zhou. Selama bertahun-tahun di laut, Sang Fan tidak menyianyiakan waktunya. Setidaknya dia menuruti teguran gurunya, untuk pertama kalinya, dia serius membimbing kultivasi Xiaolong. Dalam waktu kurang dari dua hari, kegembiraan awal Xiaolong menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena kegigihannya dan gurunya yang seperti dewa, dia tidak akan mampu menahannya. Ajaran Sang Fan juga sangat sederhana. Dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh, dia hampir membiarkan Xiaolong menempuh jalan yang telah dia lalui di masa lalu pertarungan sesungguhnya. Belakangan ini, ia telah lama menyadari bahwa fondasi Xiaolong telah diperkuat oleh Xiang Ming dan Master Lao Xi, bahkan lebih baik daripada dirinya di masa lalu. Selain tidak mendapat bantuan Fak Xiang, dalam aspek lain, murid itu telah melampaui Sang Master. Tetapi sekali lagi, bahkan jika tingkat kultivasi Xiaolong lebih tinggi dari Sang Fan saat itu, jika mereka berdua bertarung, orang yang akan mati hampir pasti adalah Xiaolong. Tidak ada alasan lain. Pertama, dia tidak ingin membunuh dan selalu menahan diri. Ini tidak masalah. Zhang Fan tidak peduli. Jalannya bukanlah satu-satunya yang benar. Jika tidak demikian, dia tidak akan setuju untuk membiarkan Waner tinggal di dunia bawah tanah Taoisme. Selama bertahun-tahun ini, dia harus bolak-balik melewati piring emas Kian Kun berkali-kali. Setiap orang punya pilihan dan takdirnya sendiri. Sebagai seorang guru, dia hanya perlu membimbing mereka. Mengubah pandangan mereka dengan paksa bukanlah hal yang baik. Namun ada satu hal yang dapat diubah. Pengalaman tempur sesungguhnya. Selama bertahun-tahun, tidak ada masalah dengan ajaran orang tua itu dan yang lainnya. Metode kultivasi Xiaolong juga berubah menjadi kebenaran matahari agung setelah ia membangun fondasinya. Meskipun ia tidak memiliki bantuan Dharma, ia tetap maju dengan mantap. Namun, saat ini, Zhang Fan merasa ada yang tidak beres. Setelah bertahun-tahun, Xiaolong sebenarnya tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Bagaimana ini bisa terjadi jika dia kembali ke Qin Zhou dan tidak mampu mengurus semuanya, bukankah dia akan mati? Untuk pertama kalinya, Zhang Fan memikirkan Su Tong yang terkenal sepanjang masa. Bagaimana muridnya, Zhang Fan, bisa seperti ini? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Xiaolong mengalami tragedi. Selama bertahun-tahun ia mengapung di laut, ia diasa oleh Zhang Fan dengan berbagai metode untuk meningkatkan kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Dalam aspek ini, Zhang Fan adalah seorang ahli. Kultifasinya hampir dapat dikatakan telah dilatih dalam pertarungan yang sebenarnya. Bahkan jika dia menekan kultifasinya sendiri ke tingkat yang bahkan lebih rendah dari Xiaolong, dia masih mengalahkan Xiaolong sampai dia tidak tahu kemana arah utara. Selama bertahun-tahun, Xiaolong hampir selalu dikalahkan dan dipukuli lagi. Sungguh menyedihkan mendengarnya dan meneteskan air mata. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Dalam hal ini, Xiaolong sangat puas dengan Zhang Fan. Ia gigih dan tidak pernah merasa kesulitan. menganggapnya sebagai perintah dan berlatih keras. Setelah beberapa tahun, ketika mereka secara bertahap tiba di laut di luar Qin Zhou, meskipun Xiaolong masih belum memperoleh satu kemenangan pun, ia juga berubah dari kalah dalam satu gerakan menjadi mampu memberikan sedikit perlawanan. Dalam hal ini, apakah itu Zhang Fan atau lelaki tua itu dan Xiang Ming yang hampir menolak untuk tidak ikut campur, mereka semua sangat puas. Tidak mungkin bagi Xiaolong untuk mengalahkan Zhang Fan ketika kultifasinya hanya sedikit lebih tinggi. Belum lagi dia adalah seorang kultifator Foundation Establishment yang kecil, bahkan beberapa kultifator Naschen Sol yang dapat berkeliaran dengan bebas untuk sementara waktu pasti tidak akan mampu melakukannya. Cukup untuk melindungi diriku sendiri. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mengatakan ini, segera membuat lelaki tua itu dan Xiang Ming menghela nafas panjang lega. Ini membuat alis Xiaolong terangkat karena gembira, seolah-olah pujian ini membuat semua rasa sakit hilang. Baiklah, jangan berpuas diri. Dunia ini luas, dan para pahlawan bagaikan ikan mas yang menyeberangi sungai. Bahkan aku, tuanmu, sedang berjalan di atas es tipis dan tidak berani ceroboh, apalagi kau. Setelah beberapa tahun mengajar, Zhang Fan kurang lebih berperilaku seperti seorang guru. Namun anehnya, gaya gurunya sangat berbeda dari yang diajarkan Han Hao saat itu. Sebaliknya, ia memiliki sedikit sikap seperti pendeta Tao yang pahit, yang diam-diam membuat pendeta Tao yang bosan itu menertawakannya berkali-kali. Ya, guru, saya tidak berani. Xiaolong baru saja menjawab dengan hormat ketika Xiang Ming menyela pembicaraannya. Dia mengganti topik pembicaraan, Oh benar, Saudara Zhang, sepertinya kita telah melupakan sesuatu. Apa itu? Zhang Fan bertanya dengan heran. Beri Xiaolong sebuah nama, seorang Naschen Sol Perfected Bang yang bermartabat, murid dari putra surga yang dibanggakan dari generasi ke generasi. Zhang Fan, bahkan tidak memiliki nama. Apakah kau ingin dianggap sebagai bahan tertawaan? Kamu tidak boleh kehilangan muka itu. Sambil menatap Zhang Fan, lelaki tua itu, dan bahkan Xiaolong sendiri, yang memasang ekspresi kosong di wajah mereka. Siang Ming memutar matanya dan berkata dengan ketus. Eh, Zhang Fan terdiam sejenak. Ya, bagaimana mungkin dia bisa melupakan masalah ini? Dia, Zhang Fan, telah menjelajahi dunia selama seratus tahun dan tidak pernah mengalami kerugian apapun. Dia tidak ingin kembali ke Provinsi Qin dengan kejayaan, hanya untuk mendapatkan lubang dalam masalah ini. Itu tidak masalah baginya, namun siapa yang berani berbicara omong kosong di depan seorang leluhur jiwa baru lahir, tetapi Xiaolong berbeda. Seorang kultifator pendirian yayasan menjadi murid dari makhluk jiwa baru lahir yang sempurna adalah hal yang sangat menarik perhatian. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan merasa iri. Mengapa mereka harus memberinya kesempatan untuk melampiaskan kekesalan? Xiaolong, kamu ingin dipanggil apa? Menyadari keseriusan masalah ini, Zhang Fan bertanya. Ini. Dalam kehidupan Xiaolong, sejak ia dibawa keluar dari kampung halamannya oleh Zhang Fan di usia muda, hingga ia menjadi seorang kultifator pembentukan pondasi sekarang, ia tidak pernah memikirkan masalah nama. Orang-orang yang ia temui semuanya adalah orang tua, jadi wajar saja memanggilnya Xiaolong, dan tidak perlu. Sekarang setelah ia diminta untuk memikirkan nama, ia awalnya adalah anak yang jujur, dan ia langsung bingung. Kamu, apakah ada guru seperti kamu? Xiang Ming terdiam beberapa saat, memikirkannya, dan berkata dengan ragu, bagaimana dengan Zhang Long? Zhang Long, bagaimana dengan Zhao Hu? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak. Orang tua dan Xiaolong mungkin menyukai nama ini, tetapi dia sama sekali tidak menyukainya. Kemudian, dia menginjak kereta awan penyeberangan bencana dan berkata, sebut saja dia Long Yun. Kakek, bagaimana menurutmu? Orang tua itu pada awalnya bersikap acu-ta'acu, tetapi dia juga merasa nama itu agak bagus, tetapi melihat sikap Zhang Fan, sepertinya ada peluang. Melihat tidak ada satupun dari mereka yang keberatan, Zhang Fan dalam suasana hati yang baik. Sekarang setelah dia menyelesaikan masalah yang merepotkan dan provinsi Qin sudah dekat, dia merasa langit sudah tinggi dan awannya cerah, membuatnya merasa sangat segar. Ledakan. Saat itu juga, aliran udara yang tak terbatas mengalir keluar dari bawah kereta awan penyeberangan bencana, mengaduk lautan di bawahnya. Lapisan-lapisan riak menyebar ke segala arah dengan cara yang indah dan luas. Kakek, lihat, itu kepulauan penghancur bintang. Zhang Fan menghentikan kereta perangnya dan menggambar garis di udara dengan jarinya, lalu berbalik dan berkata, Provinsi Qin paling lama berjarak tiga hari dari sini. Itulah kawah gunung berapi tempat aku melarikan diri dari gua kediaman Dao Lord Red Sun saat itu. Seperti yang dilakukannya sepanjang perjalanan, Zhang Fan sambil tersenyum memperkenalkan tempat-tempat yang pernah diceritakan kepada kakeknya, dan tempat-tempat itu juga paling diminati oleh lelaki tua itu. Kalau tidak karena itu, dia pasti akan mati bosan setelah mengambang di lautan selama beberapa tahun. Hah! Tepat saat lelaki tua itu berdiri dan berdiri di sampingnya, memperhatikan perkenalan itu dengan penuh minat, Zhang Fan tiba-tiba berserupelan, dan ekspresinya berubah sedikit aneh. 715 Ada apa, anakku? Perilaku aneh Zhang Fan tentu saja tidak dapat disembunyikan dari orang-orang di sekitarnya. Tuan tua itu segera bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Fan sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia melakukan hal seperti ini selama bertahun-tahun di laut. Dia selalu terlihat tenang dan kalem. Bahkan di tengah pertempuran yang putus asa, dia akan menganggapnya enteng. Hanya ketika dia mampu membalikkan keadaan atau membunuh lawannya, dia akan menjelaskannya secara terperinci untuk membuat tuan tua itu senang. Sekarang, sepertinya ada sesuatu yang salah. Tuan tua itu bukan satu-satunya yang menyadarinya. Siang Ming dan Xiaolong juga menyadarinya. Tidak apa-apa, itu hanya perubahan hidup. Zhang Fan berkata dengan perasaan campur aduk saat dia melihat segala sesuatu di depannya di bawah cahaya matahari terbenam. Saat ini, mereka hampir melayang di atas pulau api musim panas. Masih ada asap hijau yang mengepul di kejauhan. Itu adalah kawah gunung berapi tempat dia melarikan diri dari gua matahari merah. Sebuah kota kecil terletak di bawah kakinya. Dia sudah lama lupa nama kota itu. Hanya istana kebahagiaan di kota itu dan kejadian-kejadian yang terjadi di sana yang masih segar dalam ingatannya. Namun, bukan kota itu yang menarik perhatiannya dan membuatnya merasa ada yang salah. Melainkan segala sesuatu di luar kota itu. Kota itu dekat dengan laut. Ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya berenang di air yang jernih. Ketika matahari bersinar, orang bisa melihat ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di permukaan laut. Seolah-olah ombak telah lewat, jumlah ikannya tidak terhitung. Saat itu, ada puluhan perahu nelayan yang terombang ambing di laut biru. Daripada dikatakan sedang memancing, akan lebih tepat jika dikatakan sedang menunggu ikan. Ikan-ikan di bagian laut ini tampak agak aneh bagi Zhang Fan. Seringkali, ketika segerombolan ikan berenang lewat, mereka tidak akan bersembunyi dengan tenang di bawah ombak. Sebaliknya, mereka akan melompat keluar dari air satu per satu, seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Mereka akan berenang sebentar dan melompat sebentar. Melihat dari permukaan air, orang bisa melihat riak-riak yang tak terhitung jumlahnya melompat ke atas dan meluncur sejauh puluhan kaki sebelum jatuh kembali ke laut. Zhang Fan tidak tahu banyak tentang memancing dan kebiasaan ikan. Dia tidak tahu apakah itu hanya terjadi di sini atau di tempat lain. Dia hanya tahu bahwa memancing di sini adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Seperti halnya perahu nelayan yang mengapung di permukaan laut, mereka tidak melempar jaring atau menangkap apapun. Mereka hanya membiarkan perahu dalam posisi horizontal, dan akan selalu ada ikan yang melompat ke dalam perahu dan langsung masuk ke dalam perangkap. Kadang-kadang, beberapa nelayan akan terbanting dari perahu mereka oleh ikan besar dan jatuh ke laut. Kemudian, mereka akan naik kembali sambil tertawa keras. Itu adalah pemandangan yang mengembirakan. Zhang Fan pernah melihat pemandangan ikan melompat seperti ini di masa lalu, namun perahu nelayan seperti ini belum ada di masa lalu. Alasannya sangat sederhana. Dulu, tempat ini dikenal sebagai kota bahagia. Dapat dikatakan bahwa banyak sekali kultifator yang datang untuk menikmati kehidupan yang bahagia di dunia fana. Oleh karena itu, seringkali ada kultifator yang datang dan pergi membawa harta karun ajaib. Di tempat seperti ini di mana para petani datang dan pergi, bagaimana mungkin para nelayan ini berani menangkap ikan sesuka hatinya? Bukankah mengerikan jika dia menyinggung seseorang? Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, ketika Zhang Fan melihat perahu-perahu nelayan ini, menunggu ikan, begitu saja, ia tiba-tiba merasa bahwa setelah sekian tahun, tempat yang biasa ia kenal pasti sudah banyak berubah. Setelah terdiam sejenak, dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada lelaki tua itu dan yang lainnya, ayo turun dan lihat. Orang tua itu dan yang lainnya tentu saja tidak keberatan. Kereta awan penyeberangan kesulitan ditarik kembali, dan aliran cahaya melilit semua orang dan mendarat di luar kota bahagia. Kakak, kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan tempat ini? Mengikuti Zhang Fan dari dekat ke dalam kota, siang Ming melihat bahwa tempat itu sunyi senyap. Rumah-rumah dan toko-toko semuanya tua, seolah-olah tidak dirawat selama puluhan tahun. Bahkan orang-orang yang datang dan pergi sebagian besar adalah manusia biasa, dan hanya ada sedikit pembudidaya. Mengapa Zhang Fan tertarik pada tempat seperti ini? Karena ini, setelah berjalan cepat beberapa saat, Zhang Fan tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke depan. Tempat ini, siang Ming, lelaki tua itu, dan yang lainnya saling berpandangan dengan aneh, merasa bingung. Yang tampak di hadapan mereka adalah hamparan reruntuhan yang luas. Mungkin mereka sesekali melihat pilar-pilar yang patah yang setengah terkubur di dalam tanah dan melihat bahwa pilar-pilar itu seperti baru dicat. Tapi kenapa? Pada akhirnya, itu hanya awan yang berlalu. Saudara siang, tempat ini awalnya dikenal sebagai istana kebahagiaan. Mata Zhang Fan berbinar saat dia berkata dengan tegas. Istana bahagia. Siang Ming menganggup pada awalnya, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tentu pernah mendengarnya karena lingkaran pertemanannya yang luas saat itu, tetapi hanya itu saja. Itu adalah sekte kecil yang tidak penting yang bahkan tidak sebanding dengan keluarga yang sedikit lebih besar, jadi tidak ada yang perlu diperhatikan. Tidak apa-apa, hanya saja aku tiba-tiba teringat kalau dia juga dipanggil Yao Ji. Zhang Fan berkata dengan nada melankolis, dan tanpa sadar dia menekankan kata Yao Ji. Ketika ia melihat perilaku aneh para nelayan di laut, ia hanya memperhatikan mereka dan tidak berniat untuk berhenti. Namun, setelah tanpa sadar melirik kota bahagia, ia akhirnya punya ide untuk melihatnya. Kembali ke kota bahagia, dia menemukan petunjuk tentang kuali sembilan transformasi dan bertemu Gou Dan, Ling Er, Si Zong Tian, dan yang lainnya. Dengan orang-orang yang meninggalkan kesan mendalam padanya, beberapa orang yang tidak penting tidak meninggalkan jejak apapun dalam ingatannya. Salah satunya adalah penguasa Istana Bahagia, Yao Ji, yang suatu kali menggelar pesta terbuka di jalan tepat di depan mata Zhang Fan. Yao Ji hanyalah seorang kultifator pembentukan pondasi saat itu, dan dia sangat menderita ketika mereka bertemu. Setelah itu, Zhang Fan pergi ke kediaman Si Zong Tian dan menyelamatkan Ling Er. Dia kembali ke negara bagian Qin dan tidak pernah melihatnya lagi. Sosok itu telah memudar dari ingatannya, tetapi ketika dia memikirkan Istana Bahagia, dia akhirnya menggali sosok itu dari kedalaman ingatannya. Pada saat itu, dia menyadari sesuatu yang telah diabaikan di masa lalu. Apa hubungannya dengan Dewi Yao Ji? Suatu kebetulan? Atau, sisa jiwanya? Zhang Fan tidak berkata apa-apa. Pikirannya tiba-tiba teringat pada pemandangan tempat yang dilewatinya, tempat bunga teratai emas tumbuh dari tanah dan alunan musik surgawi terdengar. Tempat yang dilewatinya adalah tanah suci kebahagiaan, dan dia seperti Dewi yang turun ke dunia fanah. Setelah menyelamatkan naga darah Wu Wang, Dewi Yao Ji tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Jika bukan karena fakta bahwa ia melewati tempat ini dan tiba-tiba teringat bahwa wanita penuh nafsu dari masa lalu juga bernama Yao Ji, ia tidak akan memikirkannya sama sekali. Seratus reinkarnasi, 99 jiwa yang tersisa, dan hanya satu dari mereka yang tersisa, dan dia tidak dapat ditemukan. Menurut informasi yang diungkapkan Dewi Yao Ji saat itu, bersamaan dengan apa yang dikatakan Longsroding si terakhir kali, kekuatan Yao Ji tiba-tiba meroket. Dia gagal memburunya dan malah diburu. Pada akhirnya, dia melarikan diri kembali ke Grid Desolatesi Domain, tepat pada waktunya untuk melihat pertempuran antara tujuh kultifator Naschen Sol dan Blood Dragon. Jika memang begitu, Zhang Fan merasa sudah punya jawaban, tetapi dia tidak yakin. Pada saat itu, terdengar suara siulan samar dari angin. Angin itu menyapu langit di atas kota bahagia dan terbang jauh. Sekarang setelah dia menarik perhatian Zhang Fan, tidak mungkin dia bisa pergi. Oh tidak. Seketika, orang itu merasa dirinya secara naluriah berseru kaget, dan kemudian dunia berputar di sekelilingnya. Ketika ia tersadar kembali, seorang pria dengan aura samar yang kokoh seperti gunung telah muncul di hadapannya, dan pria itu menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Se-senior. Orang ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kuning. Wajahnya pucat dan tidak memiliki bulu wajah. Fitur wajahnya biasa saja, dan tingkat kultifasinya rata-rata. Tidak ada yang istimewa darinya. Junior. Junior, apa yang bisa saya bantu? Senior, tolong beritahu aku. Pria berbaju kuning itu sangat gugup hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Meskipun dia biasa-biasa saja dalam segala hal dan tidak memiliki status di klan, dia memiliki satu hal yang baik tentang dirinya, yaitu dia memiliki penglihatan yang bagus. Hanya dengan melihat bahwa dia telah jatuh ke tangan orang lain dalam keadaan linglung, dia tahu bahwa pihak lain tidak sesederhana yang terlihat. Mendasar. Sebelum Zhang Fan sempat berbicara, pria berbaju kuning itu mulai berspekulasi. Begitu pikiran ini muncul, pikiran itu langsung dipadamkan olehnya. Pemuda yang tampak sederhana dan jujur di sebelahnya jelas memiliki tekanan spiritual seorang kultifator tahap pembentukan fondasi. Melihat sikapnya yang penuh hormat, dia tahu bahwa pria berpakaian mewah di depannya jelas tidak sesederhana itu. Mungkinkah dia seorang Grandmaster Formasi Inti? Tepat saat pikiran ini muncul di benaknya, dia tanpa sadar mulai gemetar. Dia takut pihak lain akan mengubahnya menjadi abu jika mereka menganggapnya tidak enak dipandang. Klannya tidak akan pernah menyinggung Grandmaster Formasi Inti hanya untuk membalas dendam. Itu benar-benar ketidakadilan. Izinkan saya bertanya sebuah pertanyaan. Zhang Fan tidak melihat wajah gemetar pria berbaju kuning itu. Dia hanya berkata dengan tenang, jawab aku, dan kau akan mendapat hadiah. Adapun apa yang akan terjadi jika dia tidak menjawab, dia tidak menyebutkannya. Pria berbaju kuning itu tidak berani bertanya atau bahkan memikirkannya. Dia dengan cepat menjawab, senior, silakan bertanya. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Sejujurnya, dia tidak pernah bersikap hormat seperti ini bahkan kepada pria berbaju kuning, pemimpin klan. Dia bahkan sesekali meliriknya, takut pihak lain akan tidak senang. Kapan sesuatu terjadi pada Istana Kebahagiaan? Bagaimana kabar Yaoji? Istana Kebahagiaan? Pria berbaju kuning itu tidak menyangka akan ditanya pertanyaan seperti itu. Ia tertegun sejenak dan menjawab tanpa berpikir, sekitar 40 tahun yang lalu. Saya mengunjungi Yaoji sehari sebelumnya, jadi saya mengingatnya dengan sangat jelas. Saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya hanya mendengar dari seorang teman bahwa ada seekor naga jiao yang keluar ke laut. Dia begitu takut hingga mengompol. Saya benar-benar tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saat dia mengatakan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi menghina dan menyesal. Jelas, dia mengira temannya itu sedang membual dan tidak sengaja mengatakannya. Karena takut nyawanya akan terancam, dia buru-buru menjauhkan diri darinya. Empat puluh tahun yang lalu. Seekor naga jiao. Zhang Fan diam-diam menghitung dan menemukan bahwa itu kira-kira sebelum dia menyelesaikan harta sihir kelahirannya dan bertemu dengan Dragon Seaturner dan Dewi Yaoji di laut. Saat itu, dia memberitahu Dragon Seaturner bahwa Yaoji pergi ke suatu tempat dan keluar dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Dia merasa aneh karena dia tidak sebanding dengannya. Sekarang setelah dipikir-pikir, Yaoji pasti telah memikat Dragon Seaturner ke kepulauan bintang yang hancur dan mengambil sisa jiwanya. Dia pasti telah menemukan waktu ketika dia tidak dikejar begitu dekat dan menyatu dengan sisa jiwanya. Jiwa yang tersisa, itu benar-benar jiwa yang tersisa. Kalau dilihat-lihat sekarang, tebakannya sebelumnya benar. Master Istana Kebahagiaan saat itu, orang yang bisa memberikan tubuhnya di jalanan, adalah jiwa sisa yang berenkarnasi yang telah hilang dari Dewi Yaoji. Ada yang aneh juga tentang hal itu. Misalnya, bagaimana mungkin jiwa yang tersisa begitu lemah sehingga bahkan dia, seorang kultifator pendirian dasar, dapat menekannya. Itu jauh berbeda dari 99 reinkarnasi Dewi Yaoji lainnya. Mengapa demikian? 716 Pasti ada yang aneh tentang ini. Zhang Fan merenung sejenak dan masih merasa ada yang mencurigakan tentang hal itu. Mungkin, Yaoji, dari Istana Kebahagiaan ini adalah salah satu dari sisa-sisa jiwa dari seratus reinkarnasi Yaoji. Tidak diragukan lagi, tetapi pasti ada hal lain yang tidak diketahuinya. Lupakan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat dan berhenti memikirkannya. Jadi bagaimana jika ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu? Bahkan jika Yaoji benar-benar mendapatkan kembali sisa jiwanya, dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia dapat mencapai kekuatan seorang Taois alam transformasi ilahi sebelum malapetaka besar. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan menghindari pertempuran saat itu dan hanya menyelamatkan naga darah huang. Aku ingin tahu di level mana kamu saat kita bertemu lagi, Yaoji. Zhang Fan tersenyum. Tanpa disadari, dia menantikannya. Dewi Yaoji adalah seorang kultifator alam semi-dewi kuno, tetapi dia jauh lebih lemah daripada Zhang Feng tertinggi. Setiap kali dia bertemu dengannya, dia akan menderita kerugian. Mengapa dia harus takut jika dia tidak menang? Senior, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Mungkin dia salah paham ketika Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Pria berjubah kuning itu mengeluh keras, tidak ada yang lain. Bagaimana dengan? Bagaimana dengan? Setelah tergagap beberapa saat, dia menepuk dahinya dan berkata seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Senior, aku murid klan huang dari pulau meteorit. Aku bisa kembali ke klan huang dan membantumu menyelidiki. Kamu akan dapat menemukan apapun yang ingin kamu ketahui. Mengapa kamu tidak datang ke klan huang sebagai tamu? Pria berjubah kuning itu sangat berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan, karena takut membuat marah seseorang. Yang tidak diketahuinya adalah ketika ia menyebut klan huang dari pulau meteorit. Zhang Fan benar-benar teringat sesuatu dari masa lalu. Ia lalu bertanya, klan huang dari pulau meteorit, apakah Anda kenal Huang Cheng? Ya, aku tahu. Dia pemimpin klanku. Apakah kamu kenal dengan pemimpin klan, senior? Ekspresi pria berjubah kuning itu dapat digambarkan sebagai hari yang cerah setelah badai. Tanyanya penuh harap. Pemimpin klan. Hahaha. Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Dia tidak menyangka pemuda pemalu saat itu menjadi pemimpin klan dari klan kultivasi. Seratus tahun yang lalu, saat pertama kali datang ke Blissful Town, sebelum sempat masuk, ia ditarik oleh seorang pemuda. Dia adalah huang Cheng. Sekilas, jelas bahwa orang ini terlahir dalam keluarga besar, tetapi dia adalah tipe orang yang tidak pernah keluar rumah. Dia sangat pemalu sehingga dia bahkan tidak berani masuk untuk mencari kesenangan. Sebaliknya, dia menyeret Zhang Fan, yang dia temui secara kebetulan, bersamanya. Kalau bukan karena dia, Bliss Palace tidak akan pernah ada. Seratus tahun telah berlalu, dan segalanya telah berubah. Zhang Fan terkeke, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Pemuda pemalu di masa lalu, putra bangsawan yang suka bersenang-senang, sekarang pasti sudah menjadi lelaki tua yang bermartabat, kepala keluarga. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan dengan santai melemparkan sebotol pil roh yang dapat digunakan oleh para kultifator pemurnian Qi. Kemudian, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada pria berbaju kuning itu untuk pergi. Pil ini hanyalah produk cacat yang tidak sengaja disempurnakannya untuk Xiaolong. Pil yang biasa dimakan Xiaolong seperti jeli memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dari ini. Namun, begitu lelaki berbaju kuning itu mendekatkan botol itu ke hidungnya dan menghirupnya, wajahnya memeras olah-olah dia baru saja membuka toko kecap. Tingkat keterkejutan di wajahnya telah mencapai titik kengerian. Tuan, ini, ini untuk saya. Pria berbaju kuning itu bertanya dengan suara gemetar. Kegelisahan dan kegembiraannya bercampur aduk dan dia tampak hampir pingsan. Saat berbicara, dia tidak berniat melepaskannya. Tangannya terkepal begitu erat hingga berwarna putih pucat dan dia masih mengerahkan tenaganya. Jika bukan karena botol giyok yang digunakan Zhang Fan untuk menyimpan pil roh itu berkualitas luar biasa, pria berbaju kuning itu akan kehilangan segalanya karena gugupnya. Melihat Zhang Fan tidak berniat mengambilnya kembali, pria berbaju kuning itu segera menyingkirkan pil-pil roh itu sambil tersenyum, seolah-olah dia takut Zhang Fan akan mengingkari janjinya. Setelah melakukan semua itu, dia bertanya dengan hati-hati, Tuan, apakah Anda ingin bertemu dengan kepala keluarga? Bertemu. Zhang Fan berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, lebih baik tidak bertemu. Sampaikan salamku kepada seorang teman lama dari seratus tahun yang lalu. Tidak apa-apa, kau bisa pergi sekarang. Ia melambaikan lengan bajunya sambil berbicara. Tampak jelas bahwa ia tidak sabar untuk terus terlibat dengan pria berbaju kuning itu. Zhang Fan benar-benar tidak ingin melihat Huang Cheng lagi. Seratus tahun sudah cukup untuk menghapus banyak hal. Ia lebih suka membiarkan gambaran pemuda pemalu dari masa lalu itu tetap ada dalam benaknya. Baik, Tuan. Saya pamit dulu. Pria berbaju kuning itu cukup peka untuk mengetahui bahwa sudah saatnya Yefutian menghilang. Dia pergi begitu dia selesai berbicara. Zhang Fan baru mengalihkan pandangannya dari reruntuhan istana kebahagiaan setelah Yefutian menghilang dari pandangan semua orang. Ia berbalik untuk melihat manusia yang berjalan di jalan-jalan di sekitarnya. Dunia telah berubah dan orang-orang tidak lagi sama. Pemuda pemalu Huang Cheng dulu seperti itu dan kini pun demikian halnya dengan Blistown. Di masa lalu, ada banyak kultifator abadi yang datang dan pergi dan ada lebih banyak kultifator abadi daripada manusia biasa di jalanan. Namun, saat ini tidak lagi demikian. Yang bisa dilihat hanyalah manusia biasa yang membeli dan menjual segala macam barang dan hirup ikut dunia manusia biasa. Guru. Tepat saat Zhang Fan hendak pergi, Xiaolong tiba-tiba menarik lengan bajunya dan berkata, Tuan, lihat ke sana. Hem. Yefutian melihat ke arah yang ditunjuk Xiaolong dan melihat seorang wanita hamil dengan perut besar. Zhang Fan sudah bisa membayangkan apa yang sedang terjadi hanya dengan sekali pandang. Dia hendak membiarkan Xiaolong menanganinya, tetapi dia melirik wanita hamil itu beberapa kali lagi. Ekspresinya tiba-tiba berubah muram, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Wanita hamil dengan perut buncit itu sedang duduk di tanah saat itu. Seluruh tubuhnya kotor dan wajahnya kusut. Celananya tidak pas dan semua bagian tubuhnya yang terbuka bengkak. Itu belum semuanya. Banyak memar dan goresan terlihat di kulitnya yang terbuka. Seorang wanita hamil seharusnya menjaga dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa berakhir dengan luka seperti itu. Jawabannya segera muncul di hadapan mereka. Wanita berdada besar, mengandung setan. Susu berasal dari memakan batu, susu berasal dari memberi makan setan. Suara anak kecil yang tidak beraturan terdengar dari gang terdekat, bagaikan lagu anak-anak, namun lagu anak-anak ini penuh dengan kekejaman, terutama bagi seorang wanita hamil. Bersamaan dengan lagu anak-anak itu, belasan anak-anak dengan ingus di hidung mereka berhamburan keluar dari gang, sambil memegang batu-batu berbagai ukuran di tangan kecil mereka. Mereka mengelilingi wanita hamil itu dan menyanyikan lagu anak-anak itu sambil melemparkan batu-batu itu tanpa ampun. Aduh-aduh! Wanita hamil itu menjerit kesakitan, tetapi dia tidak lari. Sebaliknya, dia meringkuk dan menekan perutnya yang besar ke tubuhnya, seolah-olah ingin melindungi anak di dalamnya. Anda! Wajah siaolong berubah menjadi hijau, dan dia hendak menghentikan mereka. Di tengah-tengah perkataannya, dia tiba-tiba merasakan lengannya menegang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat Zhang Fan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Guru! Meskipun tangan itu langsung ditarik kembali begitu menyentuhnya, dengan temperamen siaolong, bagaimana mungkin dia berani menentang perintah tuannya. Dia mundur dengan sedih dan menatap ke arah anak-anak itu dengan enggan. Jika bukan karena Zhang Fan yang menghentikannya, dia pasti sudah menangkap anak-anak ini dan memukul pantat mereka. Di saat yang sama, dia diam-diam merasa aneh. Biasanya, tuannya tidak akan menghentikannya untuk hal semacam ini, bukan? Memikirkan hal ini, kemarahan dan keluhan di wajahnya menghilang, dan dia hanya berdiri di samping sambil berpikir. Dia memang berbakti dan baik hati, tetapi itu tidak berarti dia bodoh. Pada saat ini, lebih dari selusin wanita juga berlari keluar, melambaikan sol sepatu mereka satu per satu, menarik telinga mereka, dan membawa kembali anak-anak mereka. Pada saat itu, Zhang Fan dengan jelas melihat para wanita itu menatap wanita hamil itu dengan rasa kasihan, jijik, dan bahkan takut di mata mereka. Jika tidak, mereka tidak akan terburu-buru untuk membawa anak-anak itu kembali. Wanita ini aneh. Tepat pada saat itu, Siang Ming berbicara. Saudara Siang juga melihatnya. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk. Benar sekali, wanita ini tinggi, dan tubuhnya tidak kecil. Dia seharusnya tidak memiliki perut sebesar itu. Pada titik ini, Siang Ming ragu-ragu sejenak, jelas teringat pada sajak anak-anak sebelumnya. Mungkinkah itu benar-benar setan? Namun Zhang Fan tidak memikirkan aspek ini, dan hanya mengangguk, yang menunjukkan bahwa ia setuju dengan pandangannya. Perut sebagian wanita sangat besar saat hamil, seolah-olah perutnya menempati lebih dari separuh tubuhnya, dan sebagian lagi jauh lebih kecil. Hal ini, selain karena bayi kembar, kelahiran kembar, dan alasan lainnya, juga terkait dengan kerangka manusia. Mereka yang tampak sangat besar kebanyakan adalah wanita bertubuh mungil, dan wanita hamil di depan mereka bahkan lebih tinggi dari pria biasa. Perutnya yang besar, kemungkinan besar bahkan bayi kembar tiga pun tidak akan seperti itu. Hal ini bukanlah sesuatu yang akan diperhatikan oleh seorang pemuda bodoh dan sederhana seperti siaolong. Ayo, kita ikuti dan lihat. Zhang Fan tampaknya telah memikirkan sebuah kemungkinan, dan berkata sambil berpikir. Pada saat ini, anak-anak nakal dan jahil itu ditangkap oleh ibu mereka masing-masing atau dibubarkan. Wanita hamil itu menghela nafas panjang, berdiri dengan susah payah, dan mengambil setengah roti berdebu dari tanah. Tidak diketahui apakah itu awalnya miliknya, atau apakah itu dilemparkan oleh anak-anak nakal itu secara tidak sengaja. Bagaimanapun, itu adalah bola kotor, dan dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil menelan ludah, dia menggerakkan kakinya dengan susah payah, seperti wanita hamil, dan berjalan keluar kota. Zhang Fan, yang mengikuti dari belakang, memiliki kesabaran yang langka. Dia mengikuti di belakang dengan kecepatan yang stabil, dan matanya tampak mengenang. Kakek, kakak siang, siaolong, ini adalah kediaman si zongtian dan linger. Setelah satu jam, Zhang Fan menunjuk ke sebuah rumah besar yang hancur di depannya dan berkata. Wanita hamil itu juga bersandar di pintu samping rumah besar itu, seolah-olah dia tidak bisa bergerak, atau seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Itu si zongtian. Tuan tua dan siangming akhirnya tertarik. Pria yang terus terang dan tergila-gila ini, yang menggunakan kepala manusia sebagai cangkir anggur, dan meminum darah musuh-musuhnya, telah lama disebutkan oleh Zhang Fan kepada mereka. Nak, tunggu kami masuk dan lihat apakah di sini seindah yang kamu katakan. Kata guru tua itu dengan penuh minat. Ya, kakek. Saat Zhang Fan menjawab, dia tersenyum getir pada dirinya sendiri. Pemandangan masa lalu memang memabukkan. Tapi sekarang, mungkin sudah hancur, bukan? Tepat saat ia tengah berpikir, tiba-tiba ia mendengar suara rengekan, diikuti gonggongan arogan, satu ekor berlari ke depan, satu ekor mengejar di belakang, satu ekor kecil, satu ekor besar, dua ekor anjing berlari kencang ke arahnya. Ini. Melihat anjing kecil di depannya, yang sedang mengunyah roti di mulutnya dan diare, serta hampir pingsan karena dikejar oleh anjing besar, wajah Zhang Fan tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh, lalu berubah menjadi ekspresi tidak bisa berkata apa-apa. 717. Guru, ada apa? Xiaolong bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak menyadari ada sesuatu yang tersembunyi, dia selalu memperhatikan ekspresi Zhang Fan, terutama saat anjing besar itu muncul di belakang mereka. Anak anjing di depan hanya sepanjang lengan orang biasa. Bulunya kusut, penampilannya tidak rapi, dan sangat pemalu. Anjing besar di sisi lain masih berjarak puluhan kaki, tetapi sudah mulai gemetar. Orang-orang menduga bahwa jika bukan karena roti kukus di mulutnya, mulutnya mungkin akan berbusa. Bagaimana dengan anjing besar di belakang mereka? Jika berdiri tegak, mungkin tingginya lebih tinggi dari Xiaolong sendiri. Anak anjing itu baik-baik saja, tetapi dia khawatir anjing besar itu akan menyakiti wanita hamil itu. Bahkan seorang pria dewasa tanpa senjata mungkin tidak akan sanggup menghadapi anjing sebesar itu, apalagi wanita hamil. Sementara Xiaolong khawatir, Zhang Fan tidak bergerak sedikitpun, tetapi ekspresi di wajahnya menjadi semakin aneh. Dia diam-diam memperhatikan anak anjing yang kudisan itu berlari ke sisi wanita hamil itu, meletakkan roti kukus di mulutnya di depannya, dan kemudian memutar pantatnya untuk menghalangi di depannya. Roti kukus itu tidak kecil, tetapi penampilannya sangat aneh. Ada dua baris bekas gigi di atasnya, satu besar dan satu kecil. Tak perlu dikatakan, yang kecil itu tentu saja milik anak anjing itu. Bisa dibayangkan bahwa anak anjing itu kemungkinan besar telah mencuri roti kukus dari anjing besar itu. Tidak heran pihak lain mengejarnya. Bukankah itu seperti mengejar lalat di kepala harimau? Awalnya, sampai saat ini, mereka masih bisa memuji anak anjing itu karena kesetiaannya. Demi wanita hamil itu, ia berani menantang jenisnya sendiri yang ukurannya 10 kali lipat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Anak anjing itu meletakkan roti kukusnya dan membalikkan pantatnya untuk menghalangi wanita hamil itu. Zhang Fan dan yang lainnya mengira bahwa ia siap bertarung sampai mati. Tanpa diduga, ketika ia berhadapan dengan anjing besar yang mengejarnya, ia malah menutupi kepalanya dengan kedua kaki kecilnya dan berbaring. Eh! Zhang Fan dan yang lainnya terdiam. Bahkan anjing besar itu tampak ketakutan dengan tindakannya yang tak terduga. Ia ragu-ragu sejenak dan tidak menerkamnya pada saat pertama. Tidak! Tepat pada saat itu, terdengar suara serak dari belakang anak anjing itu. Itu suara wanita, tetapi kedengarannya seperti sedang menelan pasir, sangat tidak enak didengar. Sambil menggonggong, ia bergerak dan mengambil roti kukus di depannya. Ia hendak melemparkannya kembali ke anjing besar itu, mungkin berharap anjing itu akan melepaskan anak anjing itu. Tanpa diduga, tindakan ini justru berdampak sebaliknya. Si anjing besar, yang tadinya ragu-ragu karena suatu alasan, tampak terkejut. Sambil menggonggong, ia menerkam ke depan. Dilihat dari gerakannya, bukan saja ia akan meremukkan anak anjing itu, tetapi juga wanita hamil itu. Mas! Si Aolong berteriak kaget, tetapi karena perintah tuannya, dia tidak berani bergerak. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat bahwa sisinya kosong. Tidak ada jejak Zhang Fan, jadi dia tidak bisa mengatakan sisa kata-katanya. Aduh! Wuuu! Pada saat yang sama, suara rengekan terdengar. Namun, bukan anjing kecil itu yang akan tertimpa gunung tai, melainkan anjing besar yang agresif. Ia berlari sambil menjepit ekornya di antara kedua kakinya, tidak lupa merengek saat berlari. Ia merasa dirugikan. Tak hanya bekalnya dicuri, hidungnya yang paling sensitif pun disentuh, yang menyebabkan air mata dan ingus mengalir. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan merendahkan dirinya ke level anjing itu. Dia melambaikan embusan angin dan mengusirnya. Setelah melakukan semua ini, ia melihat anak anjing di bawahnya masih memegangi kepalanya dengan kedua kakinya yang kotor dan menggigil. Ia tidak dapat menahan rasa marah dan geli di saat yang bersamaan. Ah, kamu! Ketika wanita hamil itu melihat Zhang Fan telah mengusir anjing besar itu, awalnya dia senang, lalu terkejut. Tanpa sadar dia menutupi perutnya dan mengecilkan tubuhnya, seolah-olah dia sangat takut. Zhang Fan tidak langsung memperhatikannya. Sebaliknya, dia menunggu beberapa saat, tetapi dia tidak melihat anak anjing itu bahkan berani menundukkan kelopak matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia meraih lehernya dan menariknya ke atas, sambil berkata, Hei, anak kecil, buka matamu dan lihat siapa aku. Wu-wu-wu. Setelah disebutkan seperti itu, anak anjing itu tidak bisa lagi berpura-pura menjadi anjing mati. Keempat lengan dan kakinya yang kecil berayun-ayun, tampak seperti ketakutan setengah mati. Setelah beberapa lama, ia diam-diam membuka kelopak matanya dan melirik Zhang Fan. Dengan tatapan itu, ia tampak telah melupakan rasa takutnya. Mata kecilnya terbuka lebar, dan kaki kecilnya menggaruk seolah-olah ia telah mengingat sesuatu. Anak kecil, kamu tidak bisa berubah menjadi apapun. Kamu sudah menjadi anjing, dan kamu masih sangat jelek. Zhang Fan menghela nafas. Jika dia tidak merasakan auranya, dia tidak akan mengenalinya. Kalau ayah si kecil ini yang melakukannya, dia pasti marah sekali dan sudah meninggal. Cepatlah dan ganti baju kembali. Zhang Fan tidak hanya bicara tetapi tidak melawan. Begitu dia berkata demikian, dia mengarahkan jarinya ke depan hidung si kecil. Ledakan. Dalam sepersekian detik, cahaya cemerlang muncul. Pertama, cahaya merah keemasan yang ganas bagaikan api. Setelah itu, riak-riak air berwarna biru tua beriak. Pada akhirnya, anak anjing pemalas itu menghilang. Ia bagaikan mata air yang jernih, memantulkan kecerahan dan kesejukan di bawah sinar matahari yang hangat. Kepalanya naga, tanduknya, sisiknya ular, dan ekornya lembu. Punggungnya harimau dan pinggangnya beruang. Bentuknya seperti rusak merah. Setiap sisiknya berwarna biru tua berkilauan, seolah-olah ada mata air bening yang memantulkan cahaya bulan. Lakukan, kilin air. Ukurannya tidak banyak berubah, dan penampilannya yang pemalu tidak berubah. Bahkan, ia memiliki sedikit sifat kekanak-kanakan yang bermartabat. Ia menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya, tampak sangat lucu. Yang dikejar anjing tadi adalah kilin. Semua orang tercengang. Siang Ming berkata dengan linglung, hampir curiga bahwa dia sedang berhalusinasi atau semacamnya. Itu adalah kilin. Keturunan dari binatang suci kuno, salah satu binatang iblis terkuat yang pernah ada, Raja Iblis Alami, penguasa. Bagaimana mungkin, bisa begitu tidak berguna? Bahkan jika itu adalah anak yang jujur seperti naga kecil, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan kata tidak berguna dalam hatinya. Melihat penampilannya yang pemalu, jika dilihat oleh kilin air lainnya, mereka pasti akan mengutamakan kebenaran daripada keluarga. Kilin air memang binatang iblis yang baik hati, tetapi mereka tidak seharusnya bersikap pengecut. Meskipun kilin air kecil telah kembali ke bentuk aslinya, Zhang Fan masih memegangnya di tangannya dan menggoyangkannya. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jika Longse atau Pohai yang sedang tak sadarkan diri melihat perilaku anaknya, kemungkinan besar dia akan melonjak marah. Pada saat ini, Zhang Fan kurang lebih mengerti mengapa Sutuntian dan Longse atau Pohai tidak membawa kilin air kecil itu kepada ibunya. Mereka tidak punya muka untuk melakukannya. Sebagai seorang ibu, dia telah menitipkan anaknya pada Longse atau Pohai yang berakibat pada perilakunya. Apakah ini sifatnya atau bukan, Longse atau Pohai tidak akan mampu menjelaskannya sendiri. Sutuntian mungkin takut bahwa Longse atau Pohai tidak akan menerima perawatan, tetapi dia bahkan mungkin akan dicabik-cabik oleh klan water kilin yang marah. Itulah sebabnya dia menyerahkan anak kecil itu kepada Lipeng. Kini setelah kilin air kecil muncul di Kepulauan Starsutter, suatu tempat yang hanya berjarak selangkah dari Provinsi Kin dan beberapa tahun dari Pulau Terpencil yang hebat, mudah ditebak bagaimana ia bisa sampai di sini. Tidak heran Lipeng tidak dapat menemukannya hari itu. Tampaknya ketika dia pergi menemui Longse atau Pohai, si kecil itu telah menyelinap keluar dan memasuki semacam kapal, mungkin Starsuttle, dan dibawa ke sini. Anak kecil, kenapa kamu tidak bisa berubah menjadi apapun? Kenapa kamu harus berubah menjadi anjing dan mencuri roti kukus? Zhang Fan menatap kilin air kecil dalam wujud aslinya, tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Si kecil tidak hanya menggunakan kemampuan bawaannya untuk mengubah penampilannya, tetapi juga menyembunyikan auranya hingga sulit ditemukan. Anjing besar sebelumnya kemungkinan besar merasakan sesuatu melalui instingnya, itulah sebabnya ia ragu-ragu. Sungguh sayang si kecil itu ketakutan. Jika auranya dilepaskan, anjing besar itu bahkan tidak berani menjulurkan lidahnya. Bahkan bisa jadi ia ketakutan setengah mati di tempat. Kalau bukan karena indera dan kesadaran spiritual Zhang Fan, yang bahkan seorang master tau jiwa baru lahir pun mungkin tidak mampu menandinginya, kemungkinan besar dia tidak akan menemukannya. Pada saat ini, kilin air kecil itu tampaknya mengenali, paman, yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ia menyeringai dan mengulurkan cakar kecil, meletakkannya di tangan Zhang Fan. Ia tampak memohon belas kasihan, tetapi juga tampak menjilat. Tanpa sadar, ia bahkan mengibaskan ekornya. Dari sudut pandang manapun, ia tampak seperti anjing kecil yang meminta tulang dari tuannya. Ia tidak memiliki keanggunan sebagai keturunan lima binatang ilahi. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan tidak tahu harus berbuat apa. Dia dengan santai melemparkan si kecil ke naga kecil itu, sambil berkata, tahan, kalian berdua main. Ayo, bermain. Sambil menggendong kilin air kecil di tangannya dengan tergesa-gesa, naga kecil itu bertanya kepada surga tanpa berkata apa-apa. Si kecil ini terlihat sangat lucu, tetapi sudah berapa lama ia hidup, dan ia masih saja ingin bermain. Rasanya cara Zhang Fan berbicara padanya tidak ada bedanya dengan saat ia masih muda. Kamu, jangan datang. Setelah Zhang Fan menyerahkan kilin air kecil itu kepada naga kecil, dia memasang ekspresi aneh saat berjalan ke arah wanita hamil yang masih duduk di tanah dalam keadaan lumpuh. Mungkin wanita hamil itu telah terlalu menderita, dan sangat waspada terhadap semua orang asing. Dengan satu tangan menutupi perutnya dan tangan lainnya menopang di tanah, dia dengan putus asa bergerak mundur. Wuuu. Pada saat yang sama, suara rengekan cemas terdengar dari belakang. Tentu saja, itu adalah si kecil. Pada saat ini, si kecil menggeliat dalam pelukan naga kecil itu, seolah-olah hendak melompat turun. Si kecil masih punya perasaan terhadap wanita hamil ini. Zhang Fan tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Kalau dipikir-pikir, jika tidak demikian, wanita hamil ini mungkin tidak akan hidup sampai hari ini. Jangan takut, aku tidak punya niat buruk. Saya di sini untuk membantu Anda, untuk membantu anak Anda. Meski mereka berbicara bertatap muka, suara Zhang Fan seakan datang dari sembilan langit, bagaikan suara surga, langsung merasuk ke dalam hati. Untuk menenangkan wanita malang ini, dia telah menggunakan seni sihir jiwa. Namun, tubuh wanita hamil itu terlalu lemah, jadi dia bahkan tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Dia sangat takut akan menghancurkan pikirannya. Mari, lihatlah mutiara ini, kamu akan baik-baik saja. Mendekat, Zhang Fan memegang mutiara di telapak tangannya, memancarkan cahaya dingin yang berkabut, seolah-olah mutiara itu memiliki efek alami menenangkan hati orang-orang. Kemanapun cahaya itu bersinar, kengerian di wajah wanita hamil itu memudar, berubah menjadi rasa damai yang mendalam, dan dia tertidur dengan damai. Melihat hal ini, Zhang Fan tidak segera menyingkirkan, mutiara penenang pikiran, tetapi melemparkannya ke atas, menggantungnya di atas kepala wanita hamil itu. Cahaya penenang pikiran, seperti tirai, menyelimuti wanita hamil itu. Kemudian, ia menarik nafas dalam-dalam, mengulurkan telapak tangan, dan dengan lembut meletakkannya di perut buncit wanita hamil itu. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah, seolah-olah dia terkejut dan senang, tetapi lebih dari itu, ada ketidakpercayaan. 718. Matahari terbenam bersinar di malam hari, awan-awan di langit berwarna-warni, dan permukaan laut memantulkan warna-warna itu. Bahkan orang-orang di luar kediaman si Zongtian pun berwarna merah. Cahaya cemerlang dan penuh warna yang diciptakan oleh surga ini tidak dapat dibandingkan dengan cahaya yang meluap di tangan Zhang Fan. Setelah beberapa saat, Zhang Fan perlahan menarik telapak tangannya dari perut wanita hamil itu. Semua cahaya menghilang, dan ekspresi di wajahnya tidak lagi begitu tiba-tiba. Anakku, bagaimana? Bagaimanapun, dia sudah tua, dan lelaki tua itu tidak sanggup melakukan hal-hal ini. Saat ini, melihat Zhang Fan telah selesai memeriksa, dia melangkah maju dan bertanya. Tidak apa-apa, kakek, aku hanya sedikit terkejut. Zhang Fan tersenyum tipis, lalu berkata seolah berbicara pada dirinya sendiri, menurutmu, butuh berapa bulan bagi seseorang untuk hamil hingga lahir. Ketika kata-kata ini diucapkan, hanya naga kecil itu yang menggaruk kepalanya, dan bingung. Siang Ming dan lelaki tua itu berkata serempak, tentu saja ini bulan Oktober. Begitu mereka selesai bicara, mereka tersadar dan menatap wanita hamil yang masih tertidur nyenyak di bawah cahaya manik penenang dengan kaget. Sudah berapa lama dia seperti ini? Saat Zhang Fan berkata demikian, dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menggambar busur di perut naga kecil itu. Tindakannya yang mirip dengan berbicara pada dirinya sendiri membuat semua orang tertegun sejenak, lalu mengerti. Mereka semua melihat ke arah kilin air kecil di pelukan naga kecil itu, yang sudah tenang kembali. Apa? Si kecil memasukkan capitnya ke dalam mulutnya, dan tampak seperti sedang berpikir keras. Setelah waktu yang lama, ia mengulurkan capitnya, dan pertama-tama membuat tanda, tiga, lalu menggelengkan kepalanya, dan menarik kembali jarinya. Dua tahun. Zhang Fan mengangguk pelan. Jelas, ini bukan sesuatu yang diluar dugaannya. Nak, kamu bilang anak perempuan ini sudah hamil lebih dari dua tahun. Orang tua itu bertanya dengan tidak percaya. Dia bukan orang kecil seperti naga kecil yang belum pernah melihat dunia, dan dia tahu betapa anehnya hal ini. Hanya dalam legenda, ada seorang kaisar suci kuno yang seperti ini, tetapi zaman kuno itu sudah lama sekali, dan itu hanya rumor. Dia tidak berpikir bahwa itu benar-benar terjadi. Benar sekali, seharusnya lebih dari dua tahun. Sekarang, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa penduduk desa yang sederhana membiarkan seorang wanita hamil menjalani kehidupan yang sulit, dan perilaku anak-anak kecil itu akhirnya dijelaskan. Kenyataan bahwa penduduk kota tidak mengusirnya atau memukulinya sampai mati setelah dia hamil selama dua tahun menunjukkan bahwa penduduk kota itu jujur. Apakah itu benar-benar setan? Siang Ming menyela dari samping. Dia telah mendengar lagu anak-anak nakal tadi. Mungkinkah itu benar? Dalam arti tertentu, tidak salah menyebut mereka setan. Zhang Fan tersenyum dan menatap perut wanita hamil di depannya dengan ekspresi berbeda. Orang lain mungkin tidak menyadarinya dan hanya menganggapnya sebagai tanda lahirnya orang bijak atau setan. Namun, pengalaman Zhang Fan sebagai orang yang telah menjalani dua kehidupan membuatnya memahami misteri di baliknya. Sepuluh bulan yang dihabiskan seseorang di dalam rahim ibu, jika dipecah, hanyalah kondensasi dari miliaran tahun evolusi biologis, terutama perubahan dalam beberapa bulan pertama, yang dapat disebut sebagai keajaiban kehidupan. Meskipun perubahan dalam beberapa bulan terakhir tidak terlalu besar, perubahan tersebut masih terus disempurnakan. Di dunia ini, kecuali mereka adalah anak-anak dari kultifator abadi, bayi prematur kemungkinan besar akan meninggal. Ini juga alasannya. Jadi, di sisi lain, bukankah lebih baik untuk tinggal lebih lama di rahim ibu? Kalaupun ada batasnya, tinggal sedikit lebih lama di rahim ibu dengan imbalan modal supaya makin kuat di kemudian hari, kenapa tidak? Masalahnya adalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh manusia, bahkan para pembudidaya abadi. Namun, sejak kata pengecualian, diciptakan, pengecualian menjadi hal yang umum dan tak ada habisnya. Sekarang, apa yang muncul di hadapan Zhang Fan juga merupakan pengecualian. Kakek, ada seseorang di dalam, dan dia seorang gadis kecil yang sangat imut. Setelah terdiam sejenak, Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Yang tidak dia katakan adalah bahwa dalam indranya, gadis kecil ini memang sangat imut. Dia tidak memiliki kejelekan, seperti bayi yang baru lahir, tetapi lebih seperti anak yang gemuk, bulat, dan seputih giok. Dalam keadaan tak sadar, dia tampaknya bisa merasakan mata kosong gadis itu, menatap dirinya. Hei, karena dia bukan iblis, mengapa dia hamil selama dua tahun dan tidak melahirkan? Siang Ming juga tertarik. Dia berjongkok di samping Zhang Fan dan mengulurkan tangannya untuk merasakan. Sayangnya, dengan kultivasinya, dia tidak dapat menemukan apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menarik tangannya karena malu. Karena dia tidak punya jiwa. Zhang Fan berdiri dan berkata dengan nada kecewa. Tidak ada jiwa. Semua orang terkejut. Benar, ini adalah kekosongan alami. Sebenarnya, ini bukan hal yang langka. Seharusnya dia adalah bayi yang lahir mati, tetapi entah kebetulan dan keberuntungan macam apa, dia benar-benar selamat, dan telah tumbuh dalam rahim ibunya, tidak dapat dilahirkan. Zhang Fan menatap wanita hamil yang terbaring di bawah dengan ekspresi rumit dan berkata sambil berpikir. Kalau saja mereka tidak bertemu dengannya hari ini, gadis kecil ini akan terus tumbuh dalam rahim ibunya hingga ibunya tidak sanggup lagi menanggungnya dan mati bersamanya. Setelah penyelidikan sebelumnya, dia telah menemukan bahwa tubuh wanita hamil ini dapat dikatakan telah runtuh sejak lama. Semua esensi kehidupan telah hilang. Jika bukan karena naluri keibuan yang mendukungnya, dia pasti telah runtuh sejak lama. Kematian ibu dan anak itu bisa terjadi hari ini, atau besok. Begitu mereka tertidur, mereka tidak akan pernah bangun lagi, selamanya menghilang dari dunia ini. Segala sesuatu di dunia ini, ada kelebihan, ada kekurangan. Gadis kecil ini lahir tanpa jiwa, dan dia telah tinggal di rahim ibunya untuk waktu yang lama. Setelah penyelidikan sebelumnya, Zhang Fan sudah tahu bahwa bayi dalam rahim ibunya ini sebenarnya berada di puncak bakat alami umat manusia. Hampir mustahil baginya untuk berkembang sedikitpun. Mungkin, setelah ratusan juta tahun, garis keturunan para kultifator secara bertahap menyatu dengan garis keturunan manusia biasa, dan terus berevolusi, mungkin sebanding dengan garis keturunan manusia biasa. Jika tidak, hampir mustahil untuk diduplikasi. Bahkan saat ini, Zhang Fan tidak bisa menahan rasa cemburu terhadap bakat semacam ini. Meskipun dia segera menekannya, dapat dibayangkan bahwa dia luar biasa. Aku jadi penasaran, apakah Kaisar Suci Primitif yang legendaris, awal mula kultifasi manusia, juga seperti ini. Zhang Fan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak terduga ini. Sebuah ide, seperti kilasan inspirasi, tiba-tiba bersinar di hatinya. Saya mungkin bisa. Sambil berpikir, dia menarik tangan kanannya ke dalam lengan bajunya. Ketika tangan itu muncul kembali, gumpalan abu-abu, seperti aliran udara kekacauan, muncul di tangannya. Panjang R. Long R, yang mengganggu Yao Ji pada saat kritis di domain api ungu, dan yang berhutang budi besar pada Zhang Fan. Pada saat dia meninggal hari itu, Zhang Fan telah mengumpulkan jiwanya. Bagaimanapun, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan itu adalah prinsip tertinggi langit dan bumi. Belum lagi dia, bahkan dewa sejati di surga mungkin tidak dapat melakukannya. Tapi Long R berbeda. Sebelum meninggal, dia dirasuki oleh iblis luar angkasa. Jiwa ilahinya dan jiwa iblis luar angkasa saling terkait, membentuk keadaan khusus. Tanpa diduga, jiwa itu tidak langsung tertiup oleh angin surgawi, tetapi terpelihara. Ini adalah secerca harapan, seperti kehendak surga. Oleh karena itu, ketika Zhang Fan memikirkan hal ini, dia menggunakan kekuatan khusus dunia dalam lengan untuk melindunginya, menunggu waktu kebangkitan. Sekarang tampaknya kesempatan itu ada tepat di depannya. Bakat yang tak tertandingi, tubuh tanpa jiwa sejak lahir, tak ada penolakan, tak ada sebab akibat, kebaikan yang luar biasa. Segalanya seperti kehendak surga, jika kota Elysium masih sama seperti sebelumnya, dengan para kultifator di mana-mana, wanita hamil ini dan tubuh dengan bakat tak tertandingi di dalam rahimnya akan ditemukan oleh para kultifator lain sebelum Zhang Fan menemukannya. Mereka akan menganggapnya sebagai harta karun, dan memberikannya kepada iblis yang berubah bentuk atau kultifator jiwa baru lahir yang sempurna. Baik itu tubuh yang berubah bentuk maupun tubuh cadangan seorang kultifator jiwa baru lahir yang sempurna, itu adalah tubuh yang sempurna untuk dimiliki. Tentu saja, sekarang tidak ada masalah untuk menggunakannya untuk membawa jiwa dewa Long'er. Zhang Fan menjelaskan sedikit, sambil memegang masa abu-abu jiwa dewa Long'er dan sisa jiwa iblis ekstraterestrial di tangannya, seolah-olah ia tengah memegang matahari merah. Ledakan. Dalam sekejap, bintang-bintang di telapak tangannya mengembun menjadi nebula, dan muncul karena pikiran Zhang Fan. Telapak tangannya seperti air, dan ada 33 bintang logam bintang di langit. Tiba-tiba, itu mengembun, seolah-olah ada kekuatan bintang tak terbatas yang bekerja pada jiwa ilahi, perlahan tapi pasti menarik. Ah, aduh. Tiba-tiba, sesuatu yang terdengar seperti jeritan kesakitan seorang wanita manusia, atau raungan putus asa dari iblis surgawi, datang dari langit berbintang di telapak tangan Zhang Fan. Kamu hampir mati, tetapi kamu masih berani melawan. Zhang Fan mendengus dingin, dan tiba-tiba wajahnya menunjukkan ekspresi membunuh. Telapak tangannya yang kosong membentuk jari hitam pekat, dan dengan suara keras, jari itu menembus langit seperti meteor, menunjuk ke pusat jiwa ilahi. Ledakan. Dengan suara teredam yang nyaris tak terdengar, jiwa ilahi itu tiba-tiba terpisah menjadi dua. Di mata guru tua dan yang lainnya, seluruh proses itu secara alami merupakan pernyataan yang meremehkan. Hanya Zhang Fan yang tahu seberapa besar kekuatan yang telah ia gunakan. Telapak langit berbintang merupakan cara lain untuk menggunakan domain seorang kultifator jiwa baru lahir yang sempurna. Langit berbintang secara alami merupakan kekuatan magis dari bintang siklus surgawi dan awan keberuntungan. Dengan dukungan logam bintang, ia menampakkan kekuatannya dalam satu inci, dan kekuatan bintang yang tak terbatas dengan paksa memisahkannya. Jari terakhir adalah teknik pencarian jiwa hebat. Pada saat itu, dua jiwa dewa yang tidak lengkap di tangannya secara alami tidak dapat menahan kekuatan teknik pencarian jiwa agung. Zhang Fan juga tidak tertarik dengan ingatan mereka. Dia hanya menggunakan teknik pengumpulan jiwa agung untuk menghancurkan jiwa dewa dan secara langsung memisahkan dua jiwa dewa. Dalam sekejap, satu di kiri dan satu di kanan, satu berwarna merah muda dan bening, sedangkan yang lain hitam pekat dan keruh. Long, R dan iblis surgawi yang benar-benar terpisah. Pergi. Jari Zhang Fan tiba-tiba menunjuk, satu di kiri dan satu di kanan, dan jiwa ilahi merah muda Long, R menanggapi suara itu dan memasuki perut wanita hamil itu. Secara samar-samar, itu tumpang tindi dengan tubuh tanpa pemilik. Pada saat yang sama, spanduk tulang putih Neterward, artefak spiritual kelas atas yang tidak banyak digunakan sejak ia mendapatkannya, tiba-tiba muncul. Saat Zhang Fan menunjuk, benda itu menelan sisa jiwa ilahi iblis surgawi. Ha! Dengan teriakan keras, itu disempurnakan dalam sekejap. Namun, dalam sekejap mata, dengan keterampilan pemurnian Zhang Fan, sisa-sisa jiwa ilahi iblis surgawi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum ditangkap oleh spanduk tulang putih Neterward dan menjadi salah satu jiwa utama. Ambil ini, itu dianugerahkan kepadamu. Zhang Fan melambaikan tangannya, dan spanduk tulang putih Neterward berubah menjadi cahaya hitam dan menyelip di depan naga kecil itu. Kemudian, dia menatap wanita hamil yang sedang tidur dengan tenang. Matanya menunjukkan ekspresi aneh, dan dia mendesah. Begitu. Lebih lama lagi, aku akan mengingatmu. 719. Lebih lama lagi, aku akan mengingatmu. Sambil mendesah, Zhang Fan menatap wanita hamil yang sedang tidur atau janin dalam kandungannya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat rumit, seolah-olah ada perasaan yang tak terbatas di dadanya. Kali ini, dia harus mengingatku. Sangat ringan dan lembut, tetapi ada sifat keras kepala dan ulet di dalamnya. Long, R, jika suatu hari aku, Zhang Fan, berhasil dalam kultifasiku, aku akan membuatmu terlahir kembali dan mengangkatmu sebagai muridku. Aku akan melatihmu dengan saksama untuk membalas kebaikanmu. Adegan terakhir di domain api ungu, momen ketika api bumi meletus dan sudut langit runtuh, tiba-tiba terlintas di benak Zhang Fan. Perkataan Long, R sebelum dia meninggal membuatnya bingung, tetapi dia tidak punya cara untuk mengetahuinya. Hari ini, dia akhirnya mendapatkan jawabannya. Ketika jiwa ilahi terbelah oleh metode pencarian jiwa, beberapa fragment memori muncul kembali di depannya, seolah-olah itu baru terjadi kemarin. Kenangan Long, R yang paling mendalam terungkap di depannya. Di antaranya adalah momen ketika ia pergi keseberang lautan dari dunia bawah tanah para penggarap melalui piring emas langit dan bumi untuk pertama kalinya dan bertemu Long, R secara kebetulan. Saat itu, Zhang Fan hanya menganggap gadis cantik itu sebagai orang yang lewat dan tidak terlalu memerhatikannya. Oleh karena itu, dia tidak pernah ingat bahwa dia pernah bertemu dengan gadis itu di pulau kabut tersembunyi. Lupakan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berusaha keluar dari situasi itu. Perlahan-lahan ia mengalihkan pandangannya dari wanita hamil itu dan berpikir, kamu telah menyelamatkan hidupku di masa lalu. Hari ini, aku akan membalas budi. Setetes air harus dibayar. Aku, Zhang Fan, akan menepati janjiku dan menjadikanmu sebagai muridku. Aku akan melatihmu dengan saksama dan membalasmu dengan keabadian. Seolah merasakan pikiran Zhang Fan atau jiwa ilahi long, air akhirnya menyatu dengan tubuh tanpa pemilik, perubahan tiba-tiba terjadi. Wuss, 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 sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terpancar dari wanita hamil yang terbaring tenang di tanah, seolah-olah awan telah menghilang dan matahari pun terlihat. Dalam sekejap mata, apa yang tergeletak di tanah adalah sosok humanoid yang tampaknya terbentuk dari cahaya murni. Karena sangat dekat, semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kotoran di wajah, tangan, dan semua bagian tubuh wanita hamil itu terkelupas lapis demi lapis, memperlihatkan kulitnya yang putih bersih. Perutnya juga menghilang, kembali normal. Bahkan pakaiannya yang kotor, yang entah sudah berapa tahun tidak dicuci, kini bersih seperti baru di bawah sinar matahari. Wawawa. Pada saat yang sama, tangisan bayi tiba-tiba bergema di udara, seolah-olah mengguncang jiwa ilahi setiap orang, langsung bergema di kedalaman hati mereka. Zhang Fan mengangkat alisnya dan kembali normal. Itu sebuah fenomena. Fenomena alam yang dibicarakan kakek sepanjang hari seharusnya terlihat seperti ini. Zhang Fan tahu bahwa ini adalah tanda lahirnya bakat yang membuat langit dan bumi iri. Sama seperti ketika jiwa baru lahir terbentuk, hantu dan dewa tidak akan mentolerirnya. Ketika bakat luar biasa ini muncul di dunia, hal itu menyebabkan berbagai macam kejutan. Jangan khawatir. Anak itu akan lahir. Melihat wanita hamil yang alisnya berkedut, seolah-olah dia kesakitan, tetapi juga tanpa sadar mengeluarkan senyum puas, Zhang Fan menghela napas panjang dan berkata, Tak seorang pun lebih tahu daripada dia, bahwa di saat wanita hamil itu kembali mendapatkan penampilan terindahnya, kekuatan hidupnya bagaikan gemericik air, dan bisa saja musnah di dunia ini suatu waktu. Siaolong, apa yang kamu lakukan di sana? Ketika asap menghilang dan cahaya di tubuh wanita hamil itu pun menghilang, Zhang Fan tiba-tiba menoleh dan bertanya. Uh, ah, terima kasih, guru. Siaolong tiba-tiba bereaksi, menyingkirkan sepanduk tulang putih Neterward yang seperti kentang panas di tangannya, dan dengan hormat mengucapkan terima kasih kepadanya. Saat dia berbicara, wajahnya menampakkan ekspresi malu, jelas merasa bersalah karena tidak dapat mengucapkan terima kasih kepada gurunya tepat waktu. Pikiran-pikirannya yang kecil tentu saja tidak dapat disembunyikan dari mata Zhang Fan. Siaolong terpengaruh oleh perubahan yang mengejutkan pada tubuh wanita hamil itu dan menjadi teralihkan. Kedua, dia merasa tidak nyaman dengan sepanduk tulang putih Neterward, harta pembunuh yang suram semacam ini, jadi dia tidak bereaksi sejenak. Bukannya dia tidak tahu kesukaan Siaolong, tetapi alat spiritual kelas atas ini adalah hal yang paling cocok untuknya pada tahap ini. Dalam beberapa hari, dia akan menginjakan kaki di Provinsi Kin. Pada saat itu, apapun yang terjadi, langkah pertama adalah menghindari pertempuran dengan tiga kota bawah tanah besar. Di dunia kultivasi bawah tanah, terutama di tiga kota tulang putih, ada banyak kultivator yang berkultivasi dalam atribut Rohyin. Sama seperti apa yang dia temui di masa lalu, sepanduk tulang putih Neterward ini adalah musuh Bebu Yutan mereka. Dengan harta karun ini di tangan, bahkan jika sesuatu terjadi padanya, Siaolong akan mampu melindungi dirinya sendiri. Namun, hal ini tidak perlu dijelaskan secara rincin, dan dia tidak bertanya tentang hal ini. Dia hanya melihat Zhang Fan mengangkat alisnya dan berteriak, apa yang masih kamu berdiri di sana? Cepat pergi ke kota dan cari Bidan. Ya, guru. Eh, Bidan. Siaolong menjawab tanpa sadar, tetapi kemudian dia bereaksi, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Cepat pergi, berhenti bicara omong kosong. Zhang Fan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan Siaolong tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia segera mengeluarkan perahu awan terbang dan terbang ke kota bahagia. Kaka, apakah Siaolong tahu cara mencari Bidan? Xiang Ming berkata dengan khawatir. Zhang Fan mengangkat bahu acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melambaikan tangannya, dan gerbang istana terbuka, dan wanita hamil di tanah itu melayang ke dalam istana. Wah, wah, wah. Enam jam kemudian, tangisan bayi menggelegar di langit di atas rumah besar itu seperti guntur. Tanpa disadari, hujan gerimis turun, dan tanpa disadari, dunia pun diwarnai merah. Di tengah gerimis ini, seorang wanita tua berlari dengan keadaan menyedihkan. Di tangannya yang kurus, dia memegang erat sebuah batu roh. Di tengah kepanikan dan ketakutan, ada kegembiraan yang tak tersamarkan di wajahnya. Dalam kepanikan dan ketakutan, dia diculik oleh seorang pemuda dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan mengantarkan seorang anak ke kota itu. Dia sangat gembira karena dia mendapatkan batu roh, dan dia menjadi kaya. Pada saat yang sama, di satu-satunya ruangan di istana yang telah sedikit dibersihkan, Xiaolong berdiri di sana dengan murung, diam-diam menatap Zhang Fan dan yang lainnya yang sedang bermain dengan bayi perempuan yang baru lahir itu. Bagaimana mungkin dia tidak murung? Setelah bersusah payah, akhirnya ia menemukan tempat tinggal bidan tersebut, dan ketika mendengar bahwa bidan tersebut akan membantu persalinan wanita hamil tersebut, tidak ada seorang pun yang berani datang. Ia mendatangi beberapa rumah, dan hasilnya tetap sama. Akhirnya, ia teringat bahwa tuannya masih menunggunya, jadi ia memutuskan untuk menculik salah satu dari mereka. Sejujurnya, dia adalah anak yang jujur, dan dia tidak pernah melakukan hal seperti itu dalam hidupnya. Saat Xiaolong masih murung, dia mendengar suara Zhang Fan di telinganya, Xiaolong, kemarilah. Hmm. Peluk kakak perempuanmu yang tertua. Ah. Ibu Long R., yang telah hamil selama dua tahun dan dipandang sebagai monster oleh semua orang, tetap hidup dengan keras kepala, melindungi anak dalam kandungannya. Pada akhirnya, ia tetap meninggal di saat yang sama saat melahirkan anak itu. Ini tidak dapat diubah lagi, dan sudah ditakdirkan demikian. Esensi, energi, dan jiwanya telah menyatu ke dalam tubuh anak itu. Jika tidak, bagaimana mungkin dia, seorang wanita fana, membiarkan seorang anak tinggal di dalam tubuhnya selama dua tahun. Hanya karena dia telah menghabiskan kekuatan hidupnya secara berlebihan, dia dapat melakukan ini. Awan-awan di langit berkumpul dan menghilang, dan gerimis pun menghilang. Kereta penyeberangan awan kesulitan menyeberangi lautan, menuju sembilan provinsi di daratan utama, dan terbang cepat menuju prefektur Kin. Wawa! Tuan, tuan, kakak tertua, kakak senior menangis lagi. Siaolong sibuk, dan dia sangat murung hingga dia ingin menangis juga. Pada saat ini, dia menggendong long air di satu tangan, dan water kilin kecil di tangan lainnya. Lengannya, yang belum pernah menggendong anak sebelumnya, kaku, dan itu bahkan lebih sulit daripada bertarung dengan senjata roh. Yang lebih parah lagi, kilin air kecil itu tampaknya memiliki hubungan alami dengan long air, dan mereka sudah akrab sejak mereka masih dalam kandungan. Kedua makhluk kecil itu kadang-kadang saling menarik cakar, dan kepala mereka saling bergesekan, bermain dengan sangat gembira. Menurut ide awal Zhang Fan, dia ingin mengirim kilin air kecil itu ke penguasa bintang di dekatnya, dan menyuruhnya mengirimnya kembali ke Lipeng. Namun, melihat bahwa kilin air kecil itu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan long air, dan mereka dapat bermain bersama dengan sangat baik, terutama long air. Selama kilin air bermain dengannya, dia tidak akan menangis atau membuat keributan, dan sangat mudah untuk dibesarkan, jadi dia segera menyerah pada ide ini. Mari kita bermain dengan long air terlebih dulu. Jika saatnya tiba, aku akan memberitahu Lipeng dan yang lainnya. Sama seperti itu, kilin air kecil pun dibawa pergi oleh Zhang Fan dan long air, dan nampaknya ia sangat gembira karena dibawa pergi, sambil sesekali mengibaskan ekornya, sangat puas. Saat itu, long air seharusnya baru saja lahir, tetapi ia lahir berbeda. kulitnya putih dan halus, tanpa kerutan atau kulit merah cerah yang sangat tipis. Sebaliknya, ia memiliki kulit putih bersih dan segar seperti anak berusia satu atau dua tahun. Terutama sepasang mata itu, yang melihat sekeliling dalam kegelapan, seolah-olah dia ingin tahu tentang segalanya. Tidak peduli seberapa istimewanya dia, dia tetaplah bayi yang baru lahir, dan masih sedikit bodoh untuk saat ini. Namun, seiring bertambahnya usianya, jiwanya akan pulih, dan ingatan aslinya akan kembali. Jika bukan karena ini, dia tidak akan dianggap sebagai kebangkitan. Kalau begitu kamu harus memberinya susu. Zhang Fan berdiri di sisi lain kereta awan penyeberangan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan menatap provinsi Qin yang perlahan muncul di hadapannya. Hatinya bergejolak karena emosi, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan masalah sekecil itu? Oh. Xiaolong menjawab tanpa berkata apa-apa, dan segera setelah itu, ia berhasil membebaskan tangannya untuk mengambil sebuah botol yang diukir dari kristal dari kosmos sak miliknya. Sebuah cahaya merah menyala di tangannya, dan seketika, aroma susu yang kuat terpancar. Dalam sekejap mata, seluruh botol diambil oleh Long R, dan ia memegangnya di mulutnya dan meminumnya dengan gembira. Nafsu makan Long R sangat besar, dan rata-rata, dia harus memberinya makan lebih dari 10 kali setiap 2 jam. Jika bukan karena persiapan awal Zhang Fan, dan membiarkan Xiaolong mengumpulkan hampir semua susu di seluruh kota bahagia, serta semua tempat yang dihuni manusia di sekitarnya, wanita kecil ini pasti sudah lama memberontak. Berbicara tentang hal ini, Xiaolong merasa tidak tahan untuk mengingatnya. Memikirkannya, seorang anak yang jujur, pergi dari satu rumah ke rumah lain untuk membeli susu, jika bukan karena identitasnya sebagai seorang kultifator yang bermartabat, dan kemurahan hatinya, dia pasti sudah ditendang keluar sebagai seorang cabul. Bagaimanapun, masalah itu sudah selesai. Hasilnya adalah, pertama, wajah Xiaolong memerah selama 4 hingga 6 jam, dan kedua, dalam waktu 24 jam di kota bahagia, hampir terdengar suara tangisan bayi. Semua susu ibunya sudah dibeli, dan dia hanya bisa menahan lapar selama sehari. Ledakan Dengan suara gemuruh seperti ombak besar yang menghantam karang, tidak jauh dari garis pantai Provinsi Kin, pepohonan dalam radius beberapa puluh kaki tiba-tiba hancur karena tekanan yang sangat besar, dan tumbang ke tanah. Awan yang memenuhi langit pun menghilang, dan beberapa sosok turun dari langit. Hahaha. Provinsi Kin. Aku kembali. Saya, Zhang Fan, akhirnya kembali. 720. Prefektur Kin. Aku, Zhang Fan, kembali. Dengan raungan panjang, dharma gagak emas tiba-tiba muncul. Seluruh tubuhnya diselimuti api emas yang terang dan indah, bermartabat dan mendominasi. Dalam sekejap, seolah-olah kaisar iblis kuno telah hidup kembali. Ledakan, dentuman, dentuman. Gelombang udara yang mengepul, dengan kaki Zhang Fan sebagai pusatnya, melonjak ke segala arah. Kemanapun ia lewat, pasir beterbangan, batu beterbangan, dan pohon-pohon tumbang. Dalam sekejap, ratusan mil daratan tersapu. Saat ia menginjakan kaki di Prefektur Kin lagi, Zhang Fan merasa seolah-olah ia telah terlahir kembali. Dalam seratus tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa ia telah mengumpulkan dan meletakkan fondasi. Mulai hari ini dan seterusnya, sudah waktunya baginya untuk menjadi terkenal dan mendominasi dunia. Dalam sekejap, seolah-olah negeri Prefektur Kin juga menyambut kembalinya pengembara ini. Samar-samar orang bisa merasakan denyutna di bumi. Perasaan yang kental dan agung seperti itu persis seperti suasana hatinya saat ini. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, angin kencang menderu, tetapi tidak turun dari langit. Sebaliknya, dengan Zhang Fan sebagai pusatnya, auranya dan Dharma gagak emas mengalir. Keduanya menyatu menjadi satu, seperti pilar asap raksasa, membubung ke langit. Kembali, 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 kembali. Hingga saat ini, panggilan sebelumnya masih bergema di langit dan bumi, seolah-olah sedang mengumumkan ke seluruh Prefektur Kin. Panggilan ini berhenti dalam jarak ratusan mil. Tidak terlihat aura pilar asap raksasa, dan semua ahli top di seluruh Prefektur Kin dapat mendeteksinya. Dulu, ketika tiga sekte di Prefektur Kin menyegel gunung mereka, masing-masing dari mereka memiliki ahli top yang muncul, dan berita itu menyebar ke seluruh Prefektur Kin. Saat itu, di seluruh Prefektur Kin, baik di langit maupun di tanah, atau di setiap sudut, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Bukannya Zhang Fan tidak bisa melakukannya. Bukannya dia tidak bisa melakukannya, hanya saja itu tidak perlu. Dia telah resmi kembali ke Prefektur Kin. Pada saat ini, berita tentang medan perang terbesar di seluruh dunia telah terungkap melalui auranya yang tak terselubung, dan telah menyebar ke seluruh Prefektur Kin. Para ahli sejati pasti sudah mengetahuinya sekarang. Hem. Pegunungan Lianyun, gerbang gunung sekte karakteristik Dharma, siklus surgawi berkabut, dan gunung-gunung naik dan turun dengan megah. Di istana warisan, seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih berdiri di depan atlas bintang. Matanya terbuka, dan esensi, energi, dan jiwanya muncul dari atlas bintang. Untuk sesaat, ruang di sekitarnya tampak tidak mampu menahan penurunan tekanan yang tiba-tiba, dan riak-riak menyebar. Jiwa baru yang sempurna. Hahaha, bagus. Di tengah tawa panjang itu, pintu istana warisan terbuka. Angin kencang bertiup, dan tidak ada seorang pun di istana. Hanya diagram konstelasi siklus surgawi yang masih bersinar dengan cahaya bintang, memperlihatkan aura liar dan samar. Ia seperti orang tua yang tidak pernah bisa bergerak, mengamati dengan dingin perubahan di dunia. Pusat Prefektur Khin pada awalnya merupakan dataran tanpa batas. Ada ribuan suku dan ratusan negara. Kota-kota tersebar di seluruh dataran seperti bintang di langit. Seratus tahun telah berlalu, dan dunia telah berubah. Segalanya telah berubah drastis. Semua suku, semua negara kecil, semua kota, semuanya musnah dalam ratusan tahun angin dan es, bila tajam makhluk non-manusia, kemampuan ilahi, dan mantra sihir. Yang menggantikan mereka adalah kota yang mengjulang tinggi, seperti binatang purba, yang menempati daratan. Jika Zhang Fan melihatnya, dia akan tahu bahwa ini adalah gaya kota di dunia kultivasi bawah tanah. Perbedaannya adalah kota itu lebih besar dan lebih mengerikan. Setiap tembok kota seperti tebing setinggi 10 ribu kaki. Jelaslah bahwa para elit dari tiga kota bawah tanah telah berkumpul di sini, mengincar prefektur kin seperti seekor harimau. Di tengah kota, berdiri sebuah gunung kecil yang terbuat dari tulang-tulang putih. Di puncaknya terdapat istana tulang putih. Api hantu yang mengerikan menyala, dan itu seperti dunia bawah. Di dalam istana, terdengar suara memekakkan telinga, seperti tulang bergesekan satu sama lain. Jiwa baru yang sempurna, mungkinkah itu di luar negeri? Ledakan. Pintu istana yang tampaknya terbuat dari tulang-tulang beberapa binatang iblis yang kuat terbuka lebar. Jubah hitam dengan tulang-tulang putih berkibar tertiup angin, memperlihatkan sosok yang tampak seperti kerangka. Itu adalah seorang lelaki tua kurus yang memegang tongkat jalan dari tulang putih. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya dingin, sehingga sulit untuk melihat penampilannya dengan jelas. Rasa dingin muncul dari lubuk hati seseorang. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua tulang putih itu menggelengkan kepalanya. Setelah menganalisisnya dengan saksama, ekspresinya berubah secara bertahap. Karakteristik Dharma Sekte Iblis Ilusi dan Sekte Pengendali Roh adalah dua sekte besar di prefektur Kin. Mereka telah bertempur secara terbuka dan rahasia selama bertahun-tahun. Tidak ada yang lebih tahu dari mereka tentang makna khusus dari kekuatan Dharma. Sekte karakteristik Dharma dan aura unik yang terbentuk dari kombinasi kekuatan Dharma dan orang tersebut. Dibandingkan dengan keraguan tulang putih sempurna, mereka langsung meneriakkan tiga kata. Sekte karakteristik Dharma Sekte karakteristik Dharma memiliki jiwa baru lahir sempurna yang lain. Terlebih lagi, dia telah resmi melangkah ke prefektur Kin. Apakah ini sebuah deklarasi? Apakah itu sebuah provokasi? Tidak seorang pun tahu. Aura yang begitu pekat hingga tampak memiliki substansi itu bertahan selama tiga tarikan napas penuh. Kadangkala, tiga tarikan napas hanya untuk mengobrol dan berlalu dengan cepat. Namun, pada saat ini, hal itu mengejutkan seluruh prefektur Kin. Apa yang dilambangkan oleh jiwa baru lahir yang sempurna? Walaupun mereka memiliki tingkatan yang berbeda-beda, tidak diragukan lagi mereka mewakili kekuatan puncak dari seluruh dunia manusia. Tidak diketahui apakah masih ada penguasa dao pembentukan jiwa yang tersisa di dunia manusia. Namun, benar-benar bahwa hampir tidak ada berita tentang mereka yang mengambil tindakan selama ribuan tahun. Di era saat penguasa dao pembentukan jiwa tidak muncul di dunia manusia, para jiwa baru lahir yang sempurna merupakan makhluk tertinggi. Bahkan jika tiga sekte di prefektur Kin menggabungkan kekuatan dan tiga kota tulang putih berkumpul, yang akan ada dalam pertempuran di prefektur Kin tidak lebih dari 20 hingga 30 orang. Masing-masing dari mereka melambangkan kekuatan absolut dan merupakan eksistensi yang tidak dapat dengan mudah dipermalukan. Segel seratus tahun baru saja berakhir, dan kedua belah pihak baru saja menguji satu sama lain, ketika seorang master jiwa baru lahir dari sekte karakteristik Dharma tiba-tiba muncul di bidang penglihatan semua orang, seperti sebuah apel yang diletakkan di papan catur. Itu segera mengacaukan banyak pengaturan dan keseimbangan kekuatan. Banyak rencana harus dimulai kembali. Zhang Fan, yang menyebabkan semua ini, sedang menahan auranya dengan santai saat ini. Dalam sekejap, awan-awan di langit bergulung dan menghilang. Itu adalah pemandangan yang santai dan nyaman, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zhang Fan tidak melakukan tindakan seperti itu karena dorongan hati. Sebaliknya, itu adalah pilihan yang telah dia buat setelah mempertimbangkan dengan saksama. Mulai hari ini, dia, Zhang Fan, bukan lagi seorang junior yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Setelah mengakhiri tahap akumulasi, dia ingin secara resmi berdiri di hadapan semua orang dan memberitahu semua orang bahwa ada seorang Naschen Sol Perfected One di sekte karakteristik Dharma. Dia ingin sepenuhnya keluar dari bayang-bayang dan menyambut tantangan para pahlawan dunia. Begitulah seharusnya seorang pria. Berbeda dengan tuan-tua yang mengelus jenggot putihnya dengan lega dan begitu gembira hingga tidak dapat berbicara, Xiang Ming mengambil kesempatan itu untuk mengingatkan Xiaolong. Ya ya ya, paman guru benar. Xiaolong menganggup cepat dan menatap punggung Zhang Fan. Matanya hampir memancarkan bintang-bintang kecil. Kakek, kakak Xiang, sepertinya ada pertunjukan di depan. Ayo kita pergi dan melihatnya. Begitu cepat, begitu kebetulan. Cepat karena dia baru saja kembali ke tempat lama, dan kebetulan karena ada orang yang berkelahi di bawah matanya. Jika dia tidak turun tangan, maka kepura-puraannya sebelumnya akan sia-sia. Zhang Fan tersenyum dan melangkah maju. Mari kita putar balik waktu sejenak. Pada saat ini, di hutan yang sunyi, tiga sosok, satu di depan dan dua di belakang, berjalan melewati hutan. Dengan suara, suosh kain kasa melilih pohon, seperti awan putih yang tertiup angin. Gadis yang berlari di depan memanfaatkan momentum ini untuk berhenti dan berbalik untuk menghadapi dua pengejar di belakangnya. Gadis itu tampak berusia remaja atau dua puluhan, di puncak masa mudanya. Hahaha, jangan kejar aku lagi, aku sudah sangat lelah. Kain kasa putih gadis itu berkibar tertiup angin hutan, menyapu pepohonan dan menjatuhkan dedaunan hijau yang subur. Saat dia menyapu rumput hijau, tanahnya harum. Dia tampak seperti peri, bebas dan tenang, seperti peri dari surga yang telah dibuang ke dunia fana. Dia sama sekali tidak tampak, lelah setengah mati. Kedua pengejar di belakangnya adalah dua pria berpakaian hitam yang disulam dengan pola tulang putih. Mereka tidak peduli apakah gadis itu akan mati karena kelelahan, atau tidak. Mereka bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera mendekatinya. Hei, hei, sudah ku bilang jangan mendekat lagi. Datang lagi, aku akan berteriak kalau kau datang lagi. Gadis itu memasang ekspresi, aku takut, dan mundur beberapa langkah. Tangannya gemetar, seolah-olah dia sedang memegang dua bulan sabit di tangannya yang putih dan lembut, memantulkan cahaya matahari yang berbintik-bintik di hutan. Dia seperti kecantikan yang tiada taraf, melemparkan pandangan genit ke cermin. Kalau begitu, berteriaklah. Tidak ada seorang pun di sini, mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Hari ini, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Tak seorang pun tahu apakah karena gadis itu telah berhenti berlari dan situasi telah tenang, atau karena mereka tergerak oleh kata-katanya, kedua pembudidaya tulang putih berpakaian hitam itu akhirnya angkat bicara. Begitu mereka selesai berbicara, kedua kultifator berpakaian hitam itu jelas tidak ingin berbicara lagi. Mereka membalikan tangan mereka dan masing-masing mengeluarkan sebuah bendera. Tengkorak yang disulam pada bendera itu berubah tertiup angin, seolah-olah itu adalah tengkorak sungguhan, melompat dari tanah dan memilih orang untuk dilahap, suram dan menakutkan. Gadis itu masih menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Kedua tangannya yang kecil menggenggam pedang tanpa terlihat, dan kakinya bergerak mundur tanpa meninggalkan jejak. Dia mengenakan sepasang sepatu yang tampaknya terbuat dari sutra putih. Sepatu itu ringan seolah-olah tidak berbobot, dan bentuk kakinya dapat terlihat samar-samar. Bahkan jika dia menginjak ranting-ranting yang mati dan daun-daun yang layu, dia tetap diam dan memiliki rasa ringan yang tak terlukiskan. Melihat bendera-bendera berkibar dan pedang-pedang bergoyang, kedua belah pihak semakin dekat dan dekat, siap bertarung kapan saja. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan langit, dan aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus tidak jauh dari sana. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam mata badai. Baik itu gadis itu atau dua kultifator berpakaian hitam, mereka semua terhuyung beberapa langkah. Gadis itu sedikit lebih baik. Dia tampak telah mencabut pita dari gaun putihnya dan masih melilit batang pohon. Dengan tarikan lembut, pita itu seperti kapas yang tertiup angin. Tidak peduli seberapa kencang angin itu, pita itu tidak dapat melukainya. Kedua kultifator berpakaian hitam itu jauh lebih sial. Mereka dengan paksa menancapkan bendera mereka ke tanah, tetapi mereka tetap tidak dapat menahan ledakan udara yang mengerikan ini. Seluruh tubuh mereka tampaknya telah dihantam oleh telapak tangan raksasa, dan mereka terlempar, meninggalkan dua bekas yang dalam di tanah. Pada akhirnya, kedua pria itu terbang ribuan kaki jauhnya, merobohkan banyak sekali pohon di sepanjang jalan. Bahkan wanita berpakaian putih itu tidak bisa tenang saat ini. Pohon yang dipegangnya tumbang dalam sekejap mata, dan pohon-pohon di belakangnya tumbang satu demi satu. Itu seperti binatang buas yang menyerang dan menerobos garis pertahanan musuh. Dentuman, dentum, dentum. Ketiganya mendarat di tanah, tetapi angin tiba-tiba berhenti. Beberapa pohon yang memeluk lengan mereka jatuh dari langit, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Ketiganya memiliki pengalaman yang berbeda. Pada saat ini, ekspresi mereka samar-samar seolah-olah mereka tidak dapat menahan diri hanya dengan mengandalkan momentum. Lalu, seberapa mengerikankah jika orang sekuat itu menyerang secara pribadi? Terima kasih telah menonton!